Bab 661 di latar belakang Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luansi Kuangdao Plus matikan mengatur ulang Apakah pemuda ini ingin menarik perhatian Moonlight dan membangkitkan rasa penasarannya dengan cara ini? Namun, ini merupakan pendekatan yang salah Moonlight berstatus bangsawan dengan pengalaman yang kaya Jika dia tertipu oleh tipuan murahan seperti itu, bukankah usaha keras yang dilakukan oleh Miaoyu Bordello selama bertahun-tahun akan sia-sia? Dan meskipun kekuatan pemuda itu tidak buruk, pemikirannya terlalu sederhana Tuan Muda Ding, sebaiknya Anda ikut dengan saya Peri cahaya bulan bukanlah wanita yang sangat sabar Fang Fei memberinya pengingat terselubung, menyelamatkan wajahnya Ding Hao tersenyum kecil dan berkata, tidak masalah Saya memiliki kesabaran yang luar biasa Begitu temanku keluar, aku akan pergi Jejak ketidaksenangan akhirnya muncul di wajah Fang Fei Dia berkata dengan wajah tanpa ekspresi, kalau begitu, harap tunggu di sini, Tuan Muda Ding Jangkrik emas tertawa terbahak-bahak dengan Fang Fei memimpin mereka, yang lain menghilang ke Allah Mengapa kamu tidak pergi ke Allah belakang bersamanya, Tuan Muda? Peri cahaya bulan benar-benar keindahan yang tiada taraf Dia juga termasuk salah satu dari sepuluh pejuang wanita terbaik di benua tengah ilahi Selain itu, dia memiliki tubuh ilahi Suanyuan Jika Anda bisa menikahinya, Anda tidak hanya akan mendapatkan dukungan kuat dari Miaoyu Bordelo Tetapi juga kesempatan untuk menjadi master tertinggi Jarang ada seseorang yang memenangkan keindahan sekaligus peluang besar di dunia ini Muying mengingatkannya akan kebaikan Tuan Muda, apakah Anda berusaha keras untuk mendapatkannya? Miaoyu bertanya ragu-ragu Melihat dua wajah gosip di hadapannya, Ding Hao menggelengkan kepalanya Ada banyak sekali wanita cantik di dunia ini Bisakah kamu menikahi mereka semua? Berkultivasi dengan pasangan wanita Anda yang memiliki tubuh ilahi Suanyuan memang luar biasa Tapi tetap saja, itu mengandalkan bantuan dari luar Jauh lebih baik untuk bekerja keras sendiri Selain itu, saat dia mengatakan ini Ada senyuman lembut di wajah Ding Hao yang bahkan dia sendiri tidak menyadarinya Dia berkata, lagi pula, aku sudah memiliki seseorang yang kusuka Kedua gadis itu memandang Ding Hao dengan bingung Mereka hanya merasakan senyuman pemuda itu saat itu sama mempesonannya dengan mata terindah di dunia Senyuman hangat seperti ini bisa meluluhkan hati gadis manapun Mereka tiba-tiba iri pada gadis yang dicintai Ding Hao Dicintai oleh seorang pemuda jenius yang luar biasa sudah merupakan sebuah keberuntungan Terlebih lagi ketika Dalam menghadapi godaan dari Dewi seperti pericahaya bulan Dengan tubuh memikat dan penampilan tiada taraf Dia masih mampu menolaknya dengan sangat tenang Kesetiaan yang teguh pada wanita yang dicintainya jauh lebih berharga Daripada bakat dan kekuatan bela diri yang tiada taraf Untuk sesaat, seluruh pavilion surga sunyi hanya tersisa mereka bertiga Ding Hao perlahan bangkit dan pergi ke jendela Saat ini, perahu emas sudah melayang tinggi di langit Perahu itu berada sekitar 4 atau 500 meter di atas sungai Chu Berkilau dengan cahaya keperakan Pemandangannya menghadap kota Chu di bawah langit malam Dengan pemandangan zaman berkembang yang makmur dan terang-benderang di mana-mana Saat itu hampir tengah malam Di banyak kota lain di wilayah utara Jalanan sepi di malam hari Namun di sini, di benua tengah ilahi Kehidupan malam sepertinya baru saja dimulai Dari kejauhan terdengar suara penyanyi wanita yang samar Halus dan lembut Terdengar seperti kabut atau kain kasa yang samar-samar Pemandangan malamnya begitu indah Mustahil untuk menyerap semuanya sekaligus Pantas saja tempat ini disebut sebagai wilayah Pusat tanah tanpa batas, begitu makmur hingga tampak seperti dunia lain Namun, jika semua manusia di wilayah tengah kecanduan pada kehidupan indah yang berupa nyanyian dan tarian Begitu perang pecah, berapa banyak orang yang memiliki kekuatan untuk melawan iblis-iblis yang menginjak-injak itu ketika perang suci lainnya pecah Kota makmur ini baru berusia beberapa abad Begitu jatuh, semua kemakmurannya saat ini akan berlalu Ding Hao selalu menganggap orang-orang di sini terlalu nyaman dan boros Meskipun kondisi wilayah utara dingin dan keras Manusia di wilayah tersebut tidak begitu angkuh dan dekaden Lingkungan yang tidak bersahabat dapat meredam keinginan mereka dengan lebih baik Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya Tuan Muda Ding, bagaimana Anda menemukan pemandangan malam di sini? Itu suara Fang Fei Ding Hao tidak menoleh ke belakang Dia mengangguk dan berkata, pemandangan di wilayah tengah memang jauh lebih indah daripada di wilayah utara Haha, wilayah tengah dikenal sebagai tanah dewa Tentu saja, ini adalah tempat terindah di tanah tanpa batas Penuh dengan sumber daya dan bakat luar biasa, menyatukan semua yang terbaik di bawah langit Dengan esensi matahari dan bulan Ada sedikit kebanggaan dalam nada suara Fang Fei Ini adalah rasa superioritas yang unik dari klan manusia di benua tengah ilahi Mereka menganggap orang-orang dari empat wilayah lainnya sebagai orang barbar Dengan sedikit arogansi dan cemohan di matanya, dia berkata Tuan muda Ding, sejujurnya, peri cahaya bulan tidak akan mengambil inisiatif untuk datang kepadamu Banyak pria telah berusaha keras untuk menarik perhatiannya, beberapa lebih terampil dari Anda Namun rasa ingin tahunya tidak pernah tergugah Jika Anda tidak ingin melewatkan kesempatan ini, saya bisa menunjukkan jalan keluar dari kecanggungan ini Anda sebaiknya ikut dengan saya ke aola belakang untuk menemuinya Ding Hao perlahan berbalik dan menatap wanita cantik ini Tiba-tiba, entah kenapa, dia merasa sedikit jijik Mungkin kamu masih belum mengerti kalau aku sebenarnya tidak tertarik dengan apa yang disebut peri cahaya bulan ini Bentuk kekacauannya mungkin jarang terjadi, tetapi tidak semua orang akan mengejarnya seperti sekawanan angsa Ding Hao mengucapkan setiap kata dengan jelas Harta bagi sebagian orang mungkin tampak seperti rumput liar yang tidak berguna di mata sebagian orang Peri cahaya bulan bukanlah Renminbi yang sah Apa menurutmu semua orang akan menyukainya? Fang Fei tercengang Dia mengamati Ding Hao dengan cermat Di mata pemuda dihadapannya ini, tidak ada tanda-tanda kemunafikan Sebaliknya, ada semacam ketenangan yang setara dan bahkan sedikit rasa jijik Entah pemuda berjubah Tel ini memiliki kemampuan akting yang luar biasa Atau dia sama sekali tidak tertarik pada peri cahaya bulan Di dunia ini, benarkah ada pria yang bisa menahan godaan, tubuh ilahi suanyuan, dan kecantikan tiada taraf Fang Fei dengan jujur mengakui telah melihat berbagai macam pria selama bertahun-tahun di Miaoyu Bordelo Namun pemuda dihadapannya ini benar-benar jenis yang langka Setelah menatap Ding Hao beberapa saat, dia mengangguk dan berkata Baiklah, saya mengerti sekarang Saya akan kembali dan melapor pada nyonya Dia berbalik dengan keraguan yang masih ada dan, setelah mengambil beberapa langkah Tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu Tuan muda Ding, apa sebenarnya Ren Minbi itu? Ding Hao tersenyum tipis dan berkata Oh, itu adalah harta karun legendaris yang dapat digunakan untuk menukar apapun di dunia Fang Fei mengangguk tetapi tidak begitu mengerti Lalu dia berbalik dan pergi Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Di balik tirai merah, suara merdu dan agung seakan bergema dari atas Sembilan langit Ia nyonya Fang Fei diam-diam berlutut di lantai dingin yang dilapisi emas Dahinya menyentuh tanah Dia gemetar ketakutan dan bahkan tidak berani bernapas Menceritakan semua yang dikatakan Ding Hao Menurutmu, apakah dia hanya berakting? Atau apakah dia benar-benar pria yang tidak peka terhadap wanita? Suara itu terdengar lagi Pelayanmu bodoh Saya tidak melihat tanda-tanda dia bertindak Jawab Fang Fei buru-buru Anda telah bersama saya selama lima atau enam tahun Kemampuan pandangan ke depan, pengalaman, dan observasi Anda telah terbentuk dan terpelihara dengan baik Saya percaya apa yang Anda katakan Suaranya seperti seorang ratu yang sangat dihormati yang tidak peduli dengan keinginan alam fana Ada sedikit senyuman di wajahnya dan dia berkata Yah, ini sedikit menarik Saya sekarang sedikit tertarik pada pemuda ini Fang Fei berkata dengan tergesa-gesa Kalau begitu biarkan hambamu segera mengirim seseorang ke wilayah utara untuk menyelidiki identitasnya Namun wilayah utara tidak berada dalam lingkup pengaruh perbatasan Miao Yu kami Jadi mungkin perlu waktu Nah, inilah mengapa aku sangat menghargaimu Anda tenang dalam melakukan sesuatu dan tidak pernah menyombongkan diri secara membabi buta Baiklah, saya akan memberi Anda waktu satu bulan untuk menyelidiki dengan cermat pemuda bernama Ding Hao ini Jika dia benar-benar berasal dari wilayah utara Mengingat temperamen dan kekuatannya Mustahil baginya untuk menjadi orang yang tidak dikenal Kamu boleh pergi Suara itu berkata dengan tenang Terima kasih atas pujian Anda, Nyonya Saya merasa sangat tersanjung Aku akan pergi Wanita cantik ini Yang di mata orang luar adalah seseorang yang berwenang mengambil keputusan untuk Miao Yu Bordelo Berlutut di tanah dan mundur ke belakang Dia hanya bangkit perlahan setelah keluar dari kamar Entah kenapa, dahinya yang bersih dan cerah sudah berkilau dengan butiran keringat yang lebat Fang Fei menghela nafas lega dan berbalik untuk pergi Setiap kali dia pergi menemui Nyonya misterius ini Dia merasakan ketakutan dan tekanan yang tak terlukiskan di dalam hatinya Sepuluh tahun yang lalu, ada lebih dari lima ratus teman perempuan yang memasuki Miao Yu Bordelo bersamanya Di antara gadis-gadis ini, tidak ada kekurangan orang jenius yang lebih berbakat, lebih cantik, dan lebih pintar darinya Namun semuanya kini telah mati Beberapa dibunuh selama misi, namun sebagian besar disiksa sampai mati karena melanggar peraturan majikannya Eksekusi mereka, yang seratus kali lebih menyakitkan daripada kematian dengan seribu luka, sangatlah mengerikan Selama malam yang tak terhitung jumlahnya, Fang Fei akan terbangun pucat karena mimpi buruk, berkeringat deras setiap kali dia mengingat eksekusi mereka Ketika langit mulai berkilauan dengan sinar matahari pertama, perahu emas peri mistik sembilan surga akhirnya turun perlahan dan kembali ke permukaan sungai Chu, yang sekarang dingin Ding Hao perlahan membuka matanya, dan suara langkah kaki mencapai telinganya Golden Cicada telah masuk ke Heaven Pavilion dengan wajah tenang Dia mengamati Ding Hao dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah sedang melihat monster Biksu daging dan anggur, jadi pericahaya bulan tidak memilihmu Ding Hao berdiri dan menggodanya Jangkrik emas tidak berkata apa-apa Dia hanya membuka telapak tangannya sedikit, dan kilatan energi yang sangat tersembunyi keluar dan menghilang Ding Hao kaget dan langsung mengerti Kulitnya berubah drastis dan dia berkata, mungkinkah Jangkrik emas melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar dia berbicara nanti Dia datang ke meja emas Ding Hao, mengangkat guci batu giok dengan anggur yang sudah dingin, meminumnya, dan membanting guci batu giok itu dengan keras ke atas meja Dengan suara keras, Beku, engkau telah melakukan pelanggaran kemarahan yang tidak bermanfaat Suara yang tajam dan jelas terdengar Ding Hao menoleh dan melihat bahwa jenius muda terakhir itulah yang memenuhi syarat untuk aula belakang malam sebelumnya Pria muda itu sedang memegang kipas lipat di tangannya dan memasuki pavilion surga dengan senyuman di wajahnya Dia kira-kira seusia dengan Ding Hao, dan mereka sama-sama tampan seperti batu giok, tetapi pria itu sedikit lebih pendek dan kurus Dia memandang golden cicada dengan sedikit rasa jijik dan ejekan di matanya Jangkrik emas berbalik, prasasti emas sansekerta di matanya telah padam, kini digantikan oleh kilau kemasan samar Dia melirik sekilas ke arah pemuda angun itu, tapi tidak mengatakan apa-apa pemuda itu tidak peduli Sebaliknya, dia memusatkan perhatian pada Ding Hao dan mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki Setelah sekian lama, dia akhirnya berkata, apakah kamu benar-benar laki-laki? Ding Hao tidak berkata apa-apa, dia bisa merasakan bahwa kekuatan pemuda itu pasti tidak rendah Sebuah kekuatan yang luar biasa misterius tersembunyi di dalam tubuhnya, jauh lebih menakutkan daripada kekuatan pendekar pedang berjubah putih Dan pemuda kurus dengan tombak hitam yang juga memasuki aula belakang bersama mereka, memberikan perasaan yang sangat membingungkan dan tidak nyata Pemuda itu tertawa terbahak-bahak, berjalan keluar dari heaven pavilion, dan menghilang ke koridor di kejauhan Tampaknya dia telah kembali ke pavilion surga hanya untuk mengejek jangkrik emas dan melirik Ding Hao Ayo pergi, Golden Cicada bangkit, berbalik, dan berjalan menuju luar Sejak dia kembali dari aula belakang, ekspresinya sangat serius, selalu mengerutkan kening Ding Hao sedikit banyak menyadari sesuatu dan tahu bahwa mereka tidak bisa pergi hari ini Mungkin dia akan tinggal di kota Cu selama 3-5 hari lagi Dia harus mencari tahu apa yang sedang terjadi Saat ia menyusuri lorong yang berkelok-kelok, struktur interior perahu emas berlantai 9 tampak sangat rumit Koridor indah berkilauan emas berkelok-kelok seperti labirin Ketika mereka sampai di pintu keluar lantai pertama, mereka tiba-tiba mendengar langkah kaki di belakang mereka Tuan Mudading, mohon tunggu sebentar Sebuah suara yang familiar terdengar Itu adalah wanita cantik dengan status yang sangat mulia di perahu emas, Fang Fei Dia berjalan keluar dengan cepat bersama Mu Ying dan Miao Yu Mendatangi Ding Hao dan berkata sambil tersenyum Saya mengabaikanmu tadi malam, Tuan Mudading Aku sangat malu membiarkanmu bermalam sendirian di pavilion surga Tidak masalah, itu pilihanku sendiri, kata Ding Hao dengan wajah tanpa ekspresi Faktanya, tadi malam, prajurit wanita dari rumah bordelo Miao Yu telah datang berkali-kali Mengusulkan untuk mengatur kamar tidur untuk Ding Hao dan meminta dia dilayani di tempat tidur oleh seorang gadis muda yang istimewa Tetapi Ding Hao menolak tawaran tersebut Tidak peduli apa, akulah yang mengabaikanmu, tamu terhormat Nyonyaku merasa sangat tidak nyaman, jadi dia memberimu hadiah Mohon berbaik hati dan menerimanya Fang Fei tersenyum, menunjuk ke arah Mu Ying dan Miao Yu di belakangnya Hadiah, Ding Hao mengerutkan Kening Kedua saudara perempuan, Miao Yu dan Mu Ying, akan menjadi pelayanmu mulai sekarang Nyonyaku melihat bahwa kamu tidak mempunyai pelayan, jadi dia memilih mereka untuk menjadi pelayanmu Mulai sekarang, itu akan menjadi milikmu, Tuan Mudading Mereka tidak lagi ada hubungannya dengan Miao Yu bordelo Fang Fei berbicara dengan sangat serius Pada akhirnya, dia bercanda Kedua gadis ini adalah saudara perempuan yang paling cantik dari Miao Yu bordelo Mereka masih perawan Tuan Mudading, Anda harus memperlakukan mereka dengan baik Alis Ding Hao mengerut lebih dalam dan dia hendak menolak Ketika tiba-tiba, dia melihat permohonan yang sungguh-sungguh di mata Mu Ying dan Miao Yu Dia telah mempraktikkan pikiran esensial, sehingga indera ilahinya sangat tajam Indera kenamnya telah mencapai tingkat yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata Dan dia segera memahami apa yang diinginkan kedua gadis semalang ini Di Miao Yu bordelo, barang-barang tersebut diedarkan seperti barang dagangan Meskipun menguasai alam Raja Beladiri, mereka tidak memiliki martabat dan kebebasan Jika mereka melakukan kesalahan, mereka mungkin akan dihukum berat Dan akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian Bagi murid-murid Miao Yu bordelo, nasib terbaik mereka adalah dipilih oleh seorang tokoh besar dan dibawa pergi Bahkan jika mereka menjadi gadis pelayan yang menyajikan teh atau air Itu akan jauh lebih baik daripada diperlakukan sebagai barang dagangan di Miao Yu bordelo Dan menghadapi nasib yang tidak diketahui Khususnya, pria muda tampan seperti Ding Hao dengan kekuatan luar biasa Dan temperamen sederhana dan lembut adalah pasangan impian banyak murid perempuan Miao Yu bordelo Jika saya menerimanya, apakah itu berarti mereka tidak akan ada hubungannya dengan Miao Yu bordelo mulai sekarang? Saya bisa melakukan apapun yang saya mau pada mereka Ding Hao bertanya dengan sangat hati-hati Fang Fei jelas salah paham Pandangan ambigu muncul di kedalaman matanya Dia mengangguk dan berkata Tentu saja, Anda boleh melakukan apa saja terhadap mereka Dia secara khusus menekankan kata, apa saja Pria manapun akan mengerti maksudnya Miao Yu dan Miao Yu juga sedikit menundukkan kepala Wajah cantik mereka memerah Jelas sekali, mereka juga salah paham Tapi mereka tidak menolak usulan tersebut Karena di Miao Yu bordelo, tubuh mereka tidak lebih dari sekedar barang dagangan Misalnya, di pavilion surga malam sebelumnya Jika seorang pria menyukai mereka Dia bisa membawanya langsung ke kamar tidur di lantai delapan dan merendahkannya Mereka tidak perlu membayar harga apapun Karena semua yang bisa muncul di pavilion surga adalah orang-orang jenius yang ingin didaftarkan oleh Miao Yu bordelo Kesucian satu atau dua murid perempuan sebagai imbalan atas niat baik para pria ini merupakan tawaran yang berharga di mata Miao Yu bordelo Jika gadis-gadis tak berdaya ini harus kehilangan aset paling berharga mereka Pria ramah tamah seperti Ding Hao jelas akan menjadi pilihan terbaik Sebaliknya, Mu Ying dan Miao Yu sama-sama merasa bahwa mereka jauh lebih beruntung dibandingkan gadis-gadis lain di Miao Yu bordelo Ding Hao tidak terlalu memikirkan masalah ini Dia menganggup dan berkata, baiklah, saya akan menerima hadiah ini Tolong ucapkan terima kasih pada majikanmu untukku Fang Fei sangat gembira Dia mengatakan beberapa hal lagi sebelum berbalik untuk kembali dan melaporkan keberhasilan tugasnya Dalam hatinya, dia merasa sedikit lega Awalnya, dia khawatir pemuda berjubah hijau-kehijauan ini tidak tertarik pada wanita Dan akan dengan tegas menolak hadiahnya Jika itu terjadi, dia tidak akan bisa menjawab majikannya Dia tidak menyangka semuanya akan berjalan lancar Haha, itu mudah Ini membuktikan bahwa pemuda berjubah biru-kehijauan ini tidaklah sempurna dan tanpa kelemahan Setidaknya dia juga seorang yang bejat Miao Yu bordelo selalu punya cara untuk menghadapi orang jenius yang menyukai wanita Setelah berjalan beberapa saat di kota, mereka sampai di penginapan yang pernah mereka tinggali sebelumnya Ding Hao berbalik dan melihat kedua gadis yang mengikuti di belakangnya Dia berkata, baiklah, anggap saja ini sehari Sudah waktunya kita berpisah Bagian, Tuan Muda, kita berpisah Um, kenapa, Mu Ying, tidak begitu mengerti Ding Hao menatap hangatnya sinar matahari di langit Meregangkan tubuhnya dengan malas dan berkata sambil tersenyum Bukankah kalian ingin meninggalkan Miao Yu bordelo melalui aku Anda telah mencapai tujuan Anda, jadi Anda bebas Mulai sekarang, Anda dapat berkeliaran dimanapun Anda suka di dunia besar ini Dan melakukan apapun yang Anda suka Mengingat kekuatan dan bakatmu, aku yakin kalian berdua bisa bertahan dengan baik di dunia ini Kedua prajurit wanita itu sama-sama tercengang Mereka segera menyadari sesuatu dan mulai gemetar Kamu, maksudmu, kami benar-benar bisa, pergi, tapi kami adalah budakmu Kami, mereka gemetar begitu keras hingga mereka bahkan tidak dapat berbicara dengan jelas Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka impikan sebelumnya Untuk dapat benar-benar menyentuh kata, kebebasan, dalam jarak sedekat itu suatu hari nanti Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, lebih menyelaukan dari sinar matahari di langit Rasanya tidak nyata Ya, kalian berdua boleh pergi sekarang Ding Hao tersenyum, berbalik untuk masuk ke penginapan Tunggu sebentar, Tuan Muda Ding, saya, saya masih ingin mengikuti Anda Meskipun saya seorang budak atau hamba, aku, Muying tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera mengikutinya masuk Miaoyu tertegun sejenak, lalu dia memikirkan sesuatu juga dan mengikuti mereka masuk Ding Hao melambaikan tangannya dan berkata, aku terbiasa sendirian, dan aku tidak membutuhkan kalian berdua untuk menemaniku Lagi pula, apa menurutmu orang sepertiku tidak bisa menemukan pelayan jika aku membutuhkannya? Saya tidak terbiasa ditemani orang lain Kalian berdua bisa pergi dan menjalani kehidupan yang kalian inginkan Setelah itu, sosok Ding Hao menghilang di tempat Muying dan Miaoyu tertegun dan tetap terpaku di tempatnya Setelah sekian lama, mereka menghela nafas dan mengabaikan tatapan aneh orang lain di penginapan Membungku ke arah menghilangnya Ding Hao sebelum berbalik untuk pergi Jika mereka bisa menemani seorang jenius seperti Ding Hao, itu akan sangat bagus juga Lagi pula, di dunia ini dimana hanya yang kuat yang dihormati Seorang wanita, terutama wanita cantik, masih akan menghadapi banyak masalah bahkan di alam Raja Beladiri Jika dia memiliki pendukung yang kuat, segalanya akan lebih mudah Sayangnya, saat mereka berjalan keluar dari pintu penginapan, sinar matahari yang hangat menyinari Keduanya merasakan kehangatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya Kehidupan baru telah dimulai, mereka harus hidup seperti manusia sungguhan sekarang Dimana kamu menemukan ini? Ding Hao memandangi bola cahaya yang menyerupai api yang menyala-nyala di telapak tangan jangkrik emas Dengan sedikit kesungguhan di wajahnya Jika dilihat lebih dekat, seseorang akan menemukan bola cahaya ini sebenarnya terdiri dari karakter sansekerta emas yang sangat kecil Sekecil mata jarum Karakter sansekerta emas yang pekat ini terus melompat-lompat, bertautan seperti rantai Memancarkan kecemerlangan ilahi yang sangat aneh, memenuhi seluruh ruangan dengan belas kasih dan kebaikan Seolah-olah cahaya Buddha menerangi segalanya Ding Hao sangat akrab dengan aura ini Dia pernah mengalaminya saat bertarung dengan Sweet Sound, murid dari Zero Dot Sek Di pertemuan penilaian di Danau Cermin di Provinsi Salju Pada saat itu, Ding Hao dengan santai melafalkan Gata Buddha dan menghadiahkannya kepada Sweet Sound Gata Buddha adalah syair kredo seorang Buddha kuno di planet bumi dari kehidupan sebelumnya Pada saat itu, hal itu sangat membuat kagum para tetua dari sekte pemikiran nol Biarawati abadi tanpa pemikiran bahkan mengunjungi vila pencari ilmu pedam untuk melihat Li Jianyei dan Ding Hao secara langsung Hampir satu tahun telah berlalu sejak itu, Ding Hao masih dapat mengingat dengan jelas pemandangan ini di benaknya Saat itu, Sweet Sound telah menampilkan keterampilan tempur Buddha dengan aura unik ini Meninggalkan kesan mendalam pada Ding Hao Di depan matanya, bola cahaya sansekerta emas di telapak tangan jantrik emas bersinar dengan aura yang sama seperti dari suara manis Dengan kekuatan sifat Buddha yang identik dari Gata yang diucapkan Ding Hao Ada sedikit perbedaan, tetapi master seperti Ding Hao dan Golden Cicada masih tahu bahwa mereka sama Itu diambil dari tubuh pericahaya bulan itu, kata jantrik emas sambil mengerutkan kening Penerus miaoyu bordelo itu sangat aneh Ada banyak aura berbeda di tubuhnya, semuanya sangat jarang bercampur dengan ki Mereka dipicu oleh beberapa teknik rahasia yang membentuk-bentuk kekacauan Ini bukanlah kekuatan kekacauan yang sebenarnya, tetapi hanya sebuah subspesis Kekuatan menyerangnya sungguh luar biasa Tadi malam di restoran ketika dia lewat dengan kereta itu, saya merasakan sedikit aura itu pada dirinya Jadi saya pergi ke aula belakang untuk menyelidikinya Ternyata pada malam sebelumnya, wanita misterius dalam kereta putih yang ditutupi kanopi putih mempesona Dikawal oleh iring-iringan prajurit wanita berpenampilan silang, adalah pericahaya bulan Penerus miaoyu bordelo Ding Hao ingat bahwa pada saat itu, dia hanya bertukar pandang dengannya melalui kain kasa putih dan hampir menyerah pada semacam sihir Itu adalah teknik hipnosis rahasia yang sangat aneh Seandainya dia tidak mempraktikkan pikiran esensial dari metode pertarungan tak terkalahkan, dia tidak akan sadar secepat itu Saat itu, dia sudah menganggap wanita ini cukup aneh Tampaknya Golden Cicada juga mendeteksi sesuatu yang tidak normal, jadi dia bersikeras untuk naik perahu emas untuk menyelidikinya Dia tidak menyangka akan menemukan rahasia seperti itu Baginya untuk menyatukan beberapa ratus aliran kekuatan garis keturunan dan mengintegrasikannya ke dalam subspesis kekuatan caotik, sudah cukup menakutkan Namun kekuatan sifat Buddha berbeda dengan kekuatan biasa Saya menggunakan teknik rahasia biara Lei Yin besar untuk secara diam-diam mengekstraksi gumpalan kekuatan Buddha itu Hanya agar Anda dapat melihat apakah itu sama dengan milik Sweet Sound Golden Cicada memandang Ding Hao, menanyakan pertanyaan ini perlahan Kedua murid dari sekte nol pemikiran, Lei Ting Chan dan Sweet Sound, keduanya telah menerima gata Buddha Menyebabkan gelombang kejutan di sekte nol pemikiran Mereka telah menggunakan metode teknik rahasia untuk menyampaikan pesan tersebut kembali ke biara Great Le Yin Inilah sebabnya Golden Cicada dikirim ke wilayah utara untuk menyelidiki apa yang terjadi Sayangnya, Sweet Sound dan Lei Ting Chan telah menghilang setelah memasuki Saga Battlefield Jadi Golden Cicada tidak dapat benar-benar melihat kedua murid ini kemungkinan besar ditanamkan sifat Buddha tertinggi di tubuh mereka Meskipun sekte nol pemikiran juga memberinya beberapa petunjuk, dia tidak yakin Itu sebabnya dia tidak melakukan gerakan apapun saat itu Dia lebih suka menunggu dan menyusun rencana yang cermat hanya setelah Ding Hao memastikan sifatnya Ding Hao mengulurkan tangan dan meraih bola emas yang menyala itu Dia mengangguk lembut dan berkata, itu benar, saya yakin auranya sama dengan milik pendeta Sweet Sound Dia tampaknya telah membuat kemajuan besar dalam kultifasinya Golden Cicada perlahan menghela nafas, melantunkan nama Buddha dengan suara rendah Dan berkata sambil tersenyum tipis, bagus Tampaknya Sweet Sound telah ditangkap oleh Miaoyu Bordelo Atau mereka tidak akan bisa mengekstraksi kekuatan asalnya dengan mudah He he, Miaoyu Bordelo menjadi sangat berani Sekarang mereka bahkan berani melawan murid biara Great Le Yin, saya harus benar-benar menginterogasi majikannya Nada suaranya tenang, tapi dia jelas marah Sweet Sound adalah seorang murid Buddha Sedangkan Miaoyu Bordelo adalah rumah kesenangan sensual di wilayah tengah Keduanya tidak ada hubungannya satu sama lain Filsafat mereka bahkan bisa dikatakan bertolak belakang Namun kini, Miaoyu Bordelo diam-diam telah mengurung murid-murid Buddha Tidak diragukan lagi, ini merupakan penghinaan besar bagi biara Great Le Yin Ding Hao bisa merasakan niat membunuh di hati Golden Cicada Itulah sebabnya Golden Cicada secara tidak sengaja mengungkapkan otoritasnya sekarang Tampaknya dia menduduki posisi tinggi di biara Great Le Yin Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Ding Hao bertanya Tentu saja saya harus menuntut pembebasannya Beraninya Miaoyu Bordelo yang remeh menyentuh murid dari biara Le Yin Agung kita Mereka pasti mencari masalah Jangkrik emas tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda Tanpa temperamen dan sikap seorang biksu terkemuka Dia berbicara dengan sangat kasar Namun Ding Hao merasa bahwa jangkrik emas di hadapannya ini lebih seperti manusia berdarah dan daging Ding Hao berdiri sambil tersenyum dan menatap Evil Moon Kucing gemuk itu mendengkur dan tidur nyenyak Dia menggelengkan kepalanya dan berkata Sepertinya kita harus naik perahu emas itu lagi Keduanya bangkit dan meninggalkan ruangan Tak disangka, begitu mereka keluar kamar Mereka mendengar keributan keras dari luar penginapan Sekilas Ding Hao melihat bahwa di lobi penginapan Seorang pria muda berjubah putih salju Dengan pedang panjang tergantung di pinggangnya Melangkah masuk dengan niat membunuh Itu adalah pendekar pedang berjubah putih di lantai 9 pavilion surga tadi malam Peserta terakhir di aula belakang perahu emas yang disebut Raja Berjubah Putih Di saat yang hampir bersamaan, Raja Berjubah Putih juga melihat Ding Hao Mata mereka bertemu dan ada percikan api yang tak terlihat di udara Ding Hao, jadi kamu benar-benar di sini? Mata Raja Berjubah Putih penuh dengan rasa permusuhan yang membara Apakah kamu mencariku? Ding Hao mengerutkan kening Raja Berjubah Putih tertawa dan berkata Ya, saya mendengar peri cahaya bulan memuji ilmu pedang Anda Saya Wang Sianzi dari Provinsi Brokat Dan saya ingin bertukar petunjuk dengan Anda Begitu dia selesai berbicara Aliran energi keluar dari tubuhnya dan seketika Semua meja dan kursi di aula terbang menjauh Meninggalkan ruang kosong di tengahnya Dia menghunus pedangnya dengan backhand Tubuh pedang keperakan itu perlahan muncul dari sarungnya sedikit demi sedikit Semua orang di aula tanpa sadar menyipitkan mata Karena badan pedang itu seperti seberkas cahaya dingin Begitu menyilaukan mata hingga tidak bisa membukanya Apa yang dia tarik dari sarungnya tidak tampak seperti pedang logam Melainkan seberkas cahaya dingin Wang Sianzi, Raja Berjubah Putih Wang Sianzi, ya ampun, itu benar-benar dia Seseorang di antara kerumunan itu berseru Seolah-olah dia telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa Raja Berjubah Putih dari Provinsi Brokat Terkenal karena pedang kinya Mereka bilang dia adalah pendekar pedang muda terhebat di provinsi itu Teknik pedang iaido miliknya dikatakan tak terkalahkan Dia adalah penerus sekte pedang gunung Dan jarang tersesat saat menjelajahi dunia seni bela diri Karena dia menyukai jubah putih dan datang dan pergi seperti angin Dia juga dikenal sebagai Raja Berjubah Putih Pendekar pedang berdaulat tertinggi Dia adalah master terbaik di antara generasi muda di Provinsi Brokat Dan ilmu pedangnya sangat mendalam Raja Berjubah Putih tidak pernah melawan siapapun Dan sekarang dia ingin menantang pemuda ini Ada banyak provinsi di benua tengah Ilahi, dan Provinsi Brokade dapat dianggap sebagai provinsi yang besar Wang Sianzi adalah satu-satunya jenius di sana Yang dikatakan memiliki harapan untuk mencapai tingkat dewa di masa depan Terjadi diskusi hangat di antara kerumunan Wang Sianzi dapat dianggap sebagai seniman bela diri superstar Ahli pedang terkenal yang jarang terlihat dan banyak dikejar Serta dikagumi oleh praktisi muda Jarang sekali orang biasa melihatnya Namun dia tiba-tiba muncul di penginapan sekecil itu Dan mengambil inisiatif untuk menantang pria lain Itu adalah berita yang sangat eksplosif Berita itu menyebar dengan sangat cepat Setelah keributan besar, banyak orang yang lewat berkumpul di penginapan Seluruh lobi penginapan dikelilingi oleh kerumunan orang Begitu padat hingga setetes air pun tidak bisa menetes Rombongan tidak sabar untuk melihat raja berjubah putih yang anggun itu Dan menyaksikan ilmu pedang mistik legendarisnya dengan mata kepala sendiri Pemilik penginapan awalnya terlihat sedih Khawatir mereka akan merobohkan penginapan kecilnya jika mereka berkelahi Namun, ketika dia mendengar salah satu dari mereka adalah Wang Sianzi Raja berjubah putih, matanya tiba-tiba berbinar Dia diam-diam mundur ke satu sisi untuk menyaksikan pertarungan seperti yang lainnya Haha, meski atap penginapannya dirobohkan, tidak masalah Selama mereka memasang tanda di pintu yang mengatakan bahwa ini adalah tempat Di mana raja berjubah putih bertarung dengan pedangnya Itu pasti akan menarik banyak pengagum untuk tinggal di penginapan untuk mendapatkan pengalaman Inilah yang disebut dengan efek selebriti Ding Hao menuruni tangga selangkah demi selangkah dan berkata dengan cemberut Apakah pericahaya bulan memintamu untuk menantangku? Haha, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri Mengapa pericahaya bulan peduli pada orang sepertimu? Dia dengan santainya memuji teknik pedangmu Jadi aku datang ke sini untuk memberimu kesempatan memamerkannya di depanku Raja berjubah putih tersenyum bangga Ding Hao tidak berkata apa-apa lagi Wanita itu pasti punya beberapa trik di balik bajunya Apakah dia benar-benar menyebutkannya dengan santai? Bahkan pria yang sulit diatur dan keras kepala seperti raja berjubah putih sebenarnya tertipu olehnya Seolah-olah dibius oleh sup yang dibumbui Dia hanya mengucapkan beberapa patah kata dan membuat raja berjubah putih datang menantangnya Ayo kita menghunus pedang kita Raja berjubah putih menatap Ding Hao Malam sebelumnya, Ding Hao telah menunjukkan kekuatannya yang sangat angkuh Jadi dia tidak berani meremehkannya Tapi hari ini, dia tidak menantangnya dalam keterampilan gerakan telapak tangan atau tubuh Tetapi dalam teknik pedang, itulah sebabnya dia menekankan kata teknik pedang Dia ingin menguasai Ding Hao dengan ilmu pedangnya Ding Hao tidak lagi memberikan kelonggaran apapun Dia menoleh untuk melihat kerumunan di lobi dan bertanya Saya ingin tahu apakah ada saudara di sini yang bisa meminjamkan saya pedang Segera, seseorang dengan sukarela meminjamkan pedangnya Seseorang yang ditantang oleh raja berjubah putih tentu saja tidak kompeten Jika pedangnya bisa digunakan oleh ahli pedang sungguhan Itu akan menjadi semacam modal setelah dia mengungkapkan hal ini Menyebabkan rasa iri di antara banyak orang Ding Hao dengan lembut menjentikkan jarinya ke sarungnya Suara dentingan logam terdengar Dari suaranya, itu terlihat seperti pedang baja panjang yang sangat umum Bahkan bukan senjata sihir biasa Jika kamu bisa menerima 10 serangan dariku hari ini Kamu menang, kata raja berjubah putih dengan bangga Dia percaya pada ilmu pedangnya yang hebat Jika Ding Hao tidak begitu kuat pada malam sebelumnya ketika dia mengalahkan Ding Deseng Telapak tangan Pembunuh tunggal, dia mungkin akan mengatakan Tiga serangan Ding Hao mengangguk Telapak tangannya perlahan menggenggam gagang pedangnya Jantungnya berdebar kencang Dia menghunus pedangnya dalam sekejap Cahaya keperakan menyala dan menghilang di udara Itu seperti seberkas cahaya caotik di kegelapan Semua orang secara naluriah menutup mata Ketika mereka membuka mata lagi Mereka menemukan pedang di tangan Ding Hao telah kembali ke sarungnya Seolah-olah belum terhunus sama sekali Tepat ketika mereka masih merasa bingung tentang apa yang terjadi Ding Hao melemparkan pedang panjang itu kembali ke pemiliknya sambil tersenyum Terima kasih saudara Itu pedang yang bagus Ding Hao menangkupkan tangannya memberi hormat dan mengucapkan terima kasih Pria itu mencengkeram pedangnya dan tidak tahu apa yang terjadi sama sekali Ding Hao sekarang benar-benar mengabaikan Raja Berjubah Putih dan berjalan keluar dari penginapan bersama jangkrik emas Bahu-membahu Mereka membelah kerumunan dan menghilang di kejauhan Apa? Apa yang terjadi? Apakah ini sudah berakhir? Tidak terjadi apa-apa? Apakah kamu melihat sesuatu? Sinar cahaya itu? Apa sebenarnya itu? Itu tidak berakhir secepat itu? Bukan Dimana pertarungan pedang yang dijanjikan itu? Semua orang bingung Mereka sedang menunggu untuk menyaksikan pertarungan pedang yang menakjubkan Bagaimanapun juga Duel antara ahli pedang seperti Raja Berjubah Putih bukanlah sesuatu yang bisa disaksikan setiap hari Mereka tidak menyangka salah satu pesaing akan berbalik dan pergi sebelum duel dimulai Yang lebih aneh lagi Raja Berjubah Putih tidak menghentikannya Kemudian seseorang menemukan sesuatu yang aneh Tubuh Raja Berjubah Putih gemetar Dia sedikit gemetar Mereka tidak tahu apakah itu karena marah atau takut Angin sepoi-sepoi bertiup Dan seikat rambut hitam di pelipis kanan Raja Berjubah Putih tiba-tiba jatuh dengan tenang ke tanah Sejumlah besar terpotong Pada saat yang hampir bersamaan Sebuah celah tiba-tiba muncul di kerah jubah putih saljunya Memperlihatkan kemeja pakaian dalam berwarna putih serupa Sekilas, celah itu seperti mulut pecah-pecah Diam-diam mengejek sesuatu Wajah Raja Berjubah Putih Pucat Pasih Pikirannya menjadi kosong sepenuhnya Apa yang terjadi? Dia tahu iaido lightning slasku juga Ini adalah teknik rahasia sekte pedang bunung saya Tidak pernah diajarkan kepada orang luar Dia berasal dari wilayah utara Dan mustahil baginya untuk melihat teknik pedang ini sebelumnya Tapi kenapa dia mengetahuinya? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak Raja Berjubah Putih dalam sekejap Saat menghunus pedangnya barusan Ding Hao telah mengeksekusi pukulan awal dari teknik pedang iaido miliknya Yang lebih menakutkan lagi adalah Ding Hao telah melakukan pukulan pedang yang sama dengan lebih halus dan mendalam daripada yang pernah dia lakukan Seperti pendekar pedang tiada taraf yang tenggelam dalam teknik ini selama berabad-abad Pada saat itu, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap kilatan cahaya pedang dari iaido lightning slas Pada awalnya, dia bahkan tidak yakin itu adalah teknik itu Karena dia tidak percaya bahwa iaido lightning slas bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu Dia bahkan tidak berpikir untuk menghindar Dan sebelum dia menyadarinya, semuanya sudah berakhir Saat itu, Raja Berjubah Putih merasakan ketakutan yang tak tertahankan di dalam hatinya Dia belum pernah melihat pedang secemerlang ini sebelumnya Bahkan di tangan gurunya Itu memiliki daya tarik yang tak terlukiskan Dia dikalahkan, benar-benar dikalahkan Pria muda berjubah biru kehijauan, setampan batu giyok Hanya menggunakan satu pukulan Pukulan yang paling ia kuasai Dengan mudah memotong seikat rambut Panjangnya, memotong jubahnya, dan mengalahkannya Apakah pemuda ini memperingatkannya sedemikian rupa Sehingga dia bisa membunuhnya dalam sekejap, jika dia mau Wang Sianzi, Raja Berjubah Putih, berdiri terpaku di tempatnya Seolah dia kehilangan kekuatan untuk bergerak Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Ding Hao bisa mengetahui teknik pedang iaido miliknya Dengan tingkat pemahaman yang lebih tinggi daripada miliknya Dalam sepersekian detik itu, sebuah pikiran terlintas di benaknya Dan dia tiba-tiba teringat sebuah gambar Malam sebelumnya, dia menampilkan teknik pedang iaido di pavilion surga Mungkinkah, pada saat itu, Ding Hao telah memahami rahasia pukulan pedang ini Dan menguasai jurusnya? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa memahami kedalaman teknik pedang ini dalam satu pandangan Dan menguasainya dalam semalam? Apakah Ding Hao itu iblis? Atau dewa? Ini benar-benar mustahil Raja berjubah putih berteriak dalam hatinya Menyangkal dugaan ini Tapi ini adalah satu-satunya cara dia bisa menjelaskan bagaimana Ding Hao bisa menguasai pukulan ini Dia tidak menyadari bagaimana dia keluar dari penginapan Dia berjalan sendirian di jalanan dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama Baru perlahan-lahan sadar ketika hembusan angin dingin bertiup ke arahnya Setelah menggigil kedinginan, Wang Sian Zi, Raja berjubah putih, perlahan-lahan memahami sesuatu Dia mengertakkan gigi dan berkata pada dirinya sendiri Tidak, semua ini terlalu aneh Kita tidak bisa membiarkan orang luar mempelajari teknik pedang dari sekte pedang gunung Saya harus melaporkan hal ini kepada guru saya Pada saat yang sama, di dalam penginapan, banyak orang yang secara bertahap menyadari kebenarannya Raja berjubah putih telah dikalahkan Seorang pria tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru Kemudian, seluruh penginapan meledak dalam hiruk pikuk kebisingan Dan semua orang terkejut Ya, Raja berjubah putih telah kalah Dia kalah dari siapapun yang tidak diketahui siapapun di sini Dan pria sombong ini telah kalah dengan begitu sederhana dan luar biasa Ini jelas merupakan berita yang sensasional Meskipun hal-hal luar biasa selalu terjadi di dunia seni bela diri Kekalahan Raja berjubah putih yang sudah lama terkenal Pendekar pedang paling menjanjikan di generasinya Jelas merupakan berita yang akan membangkitkan imajinasi paling kuat dan tak terkendali Seniman bela diri yang meminjamkan pedangnya kepada Ding Hao Menggenggam pedang baja panjang itu erat-erat di kedua tangannya Seolah-olah memegang nyawa keluarganya Dia mengerti betul bahwa pedangnya memiliki reputasi sekarang Seseorang pasti akan membelinya Bahkan dengan harga yang sangat mahal Bagaimanapun juga Pedang itulah yang telah mengalahkan Raja berjubah putih Mata para pejuang lainnya juga menunjukkan rasa iri dan cemburu Mereka sangat membenci diri mereka sendiri Karena tidak meminjamkan pedang mereka kepada Ding Hao pada saat itu Pemilik penginapan sangat senang hingga mulutnya terbuka lebar Yah, penginapan kecilnya pasti panas sekarang Di masa depan, pasti akan ada banyak seniman bela diri dan talenta muda Yang mengunjungi lobi penginapan Untuk melihat sendiri tempat pertarungan legendaris ini Dan merasakan langsung atmosfernya Ini berarti bisnis Bagi Ding Hao dan Golden Cicada, ini berarti masalah Ketika mereka berdua sampai di Sungai Chu Mereka menemukan bahwa perahu emas perimistik sembilan surga Milik Miaoyu Bordelo telah menghilang tanpa jejak Setelah melakukan penyelidikan Mereka mengetahui bahwa Miaoyu Bordelo telah meninggalkan Kota Chu Menuju tujuan berikutnya di Provinsi Jin pagi itu Provinsi Jin berada di selatan Karena bagaimanapun juga kita akan pergi ke tanah selatan Kita akan melewati Provinsi Jin di Sepanjang jalan Golden Cicada membuat rencana di benaknya dan kemudian berkata Ayo segera berangkat ke Provinsi Jin Tentu, Ding Hao juga mengkhawatirkan keamanan Sweet Sound Bagaimanapun, mereka adalah teman lama Keduanya segera kembali ke penginapan dan mengemasi barang bawaannya Ding Hao membawa Evil Moon Masih tertidur karena terlalu penuh Dan segera menuju gerbang luar angkasa di pusat sipil Meninggalkan Kota Chu melalui pelabuhan teleportasi Pertarungan legendaris antara Ding Hao dan Raja Berjubah Putih telah menyebar di Kota Chu Banyak yang mulai mengetahui bahwa seorang pendekar pedang muda misterius berjubah biru kehijauan Telah mengalahkan Raja Berjubah Putih dalam sekejap mata Seorang pria tampan tiada taraf Seperti makhluk abadi yang dibuang ke alam fana Setelah itu, pria itu segera menghilang Segala macam rumor menyebar Beberapa orang mengatakan bahwa Ding Hao adalah penerus misterius dari sekte yang sangat kuat Yang keluar secara diam-diam untuk mendapatkan pengalaman Yang lain menyatakan bahwa Ding Hao adalah penantang dari luar wilayah Dia telah melintasi benua tengah ilahi Berniat untuk menantang para jenius muda dari setiap provinsi Legenda itu terus hidup Lima hari kemudian, Provinsi Jin Malam Bulan Purnama, tenang dan indah Kota Jin adalah kota pemukiman manusia terbesar di Provinsi Jin Terletak di tepi rawa yang luas Di bawah sinar bulan, awan dan kabut mengepul menyelimuti tempat itu Dengan sisa-sisa cahaya senja yang mengjulang setinggi puluhan ribu meter Rasanya seperti negeri dongeng, sangat indah Kabut mengepulkan rawa awan impian dan ombak mengguncang kota Jin Ini pernah menjadi evaluasi master key tertinggi terhadap kota Jin dan rawa awan impian Bagi banyak pemuda jenius di kota Jin Ini jelas merupakan malam yang penuh semangat dan menyenangkan Mereka mengatakan bahwa penerus Miaoyu Bordello yang paling cantik, sakral, dan luar biasa Peri cahaya bulan telah mengemudikan perahu emas peri mistik sembilan surga di sini Dan akhirnya tiba di kota Jin Legenda kecantikan dan bakat peri cahaya bulan telah menyebar luas di negeri ini Banyak orang yang sibuk menganggapnya sebagai salah satu mutiara paling cemerlang di benua tengah ilahi, bunga terindahnya Konstitusi budidayanya yang luar biasa kuatnya, tubuh ilahi swanyuan, bahkan dapat menggoda para ahli dari generasi yang lebih tua Begitu perahu emas peri mistik sembilan surga muncul, hal itu menyebabkan kegemparan di seluruh kota Jin Malam bulan purnama telah tiba Perahu emas peri mistik sembilan surga muncul di permukaan Danorawa besar, pada malam bulan purnama ini Sebuah sampan emas terparkir di samping Danorawa mimpi berawan Hanya talenta muda kota Jin yang benar-benar luar biasa yang memenuhi syarat untuk naik perahu emas Untuk melihat prajurit wanita Miaoyu Bordello, cantik dan lembut seperti peri Jika mereka benar-benar berbakat, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk melihat sendiri peri cahaya bulan Salah satu dari sepuluh mutiara paling cemerlang di benua tengah ilahi Izinkan saya masuk Saya baru berusia 16 tahun Saya seorang mentor bela diri yang hebat Saya mempunyai potensi yang besar Apakah kamu tidak tahu siapa saya? Ayahku adalah tetua gerbang naga harimau Biarkan aku naik perahu Saya punya kartu undangan Haha, aku punya kartu undangan Dermaga terbesar di danau awan impian dipenuhi oleh seniman bela diri yang tak terhitung banyaknya Begitu penuh sesak hingga air pun tidak bisa merembes masuk Masa kepala manusia berkulit hitam itu seperti gelombang pasang hitam Tak terhitung banyaknya orang yang menatap perahu emas raksasa di kejauhan Seolah-olah mereka bisa mengubah takdir hanya dengan melirik perahu ini Waktu berlalu, enam jam kemudian Semua orang yang memenuhi syarat untuk memasuki perahu emas telah menaikinya Dengan dayung yang berayun lembut, lambung kapal bersinar dengan kilau kemasan Perlahan melepaskan kekuatan besar yang tak terlihat Perahu raksasa itu mulai melayang di udara dan membubung menuju bulan purnama di langit Seperti di dunia fantasi, naik 500 hingga 600 meter dalam sekejap mata Dari kejauhan menyerupai bulan sabit emas, bentuknya seperti sabit Di tanah, banyak orang yang menatap dengan bodohnya pemandangan indah itu Di langit malam yang sunyi, segalanya tampak begitu indah dan anggun Seperti gulungan lukisan yang sempurna Hah, apa itu? Seseorang tiba-tiba berteriak ketakutan Tiba-tiba, dua sosok muncul di langit Mengejar perahu emas dan merusak pemandangan indah Salah satu dari dua sosok itu adalah seorang biksu muda dengan jubah merah tua bermotif emas Sementara yang lainnya adalah seorang pemuda berjubah biru kehijauan Setampan batu diok dengan seekor kucing putih lucu berjongkok di bahunya Mereka tidak bergerak cepat dalam kehampaan Mengambil postur tubuh yang anggun dan tidak terkendali Menunggangi angin seperti putra dewa di bawah sinar bulan Dalam sekejap mata, mereka berhasil menyusul perahu emas Terdengar ledakan seru dan desahan dari kerumunan Siapakah kedua orang ini? Beraninya mereka mencegat perahu emas Miaoyu Bordello Mereka sangat berani, apakah mereka memakan hati beruang atau isi perut macan tutul Namun saat berikutnya, tiba-tiba terjadi ledakan cahaya kemasan di langit Biksu muda itu telah menyerang Dia menutup matanya dan melafalkan kitab suci Ketika mantra Sansekerta yang penuh kasih dan misterius bergema Karakter Sansekerta emas mistis yang tak terhitung jumlahnya Telah berubah menjadi rantai teratur dengan bentuk naga dan ular Mengular dan menari di udara Kekuatan alam Buddha yang misterius, agung, dan keras kepala Mewarnai seluruh langit malam nila menjadi kuning kemasan Kekuatan ini sangat kuat Melonjak langsung untuk memblokir rute perahu emas peri mistik sembilan surga Siapa yang membuat masalah? Beraninya kamu mencegat perahu emas Miaoyu bordelo Sebuah suara yang jelas berteriak dari perahu Keluarlah dan jawab aku, pemilik kapal Suara tenang itu mengandung otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi Itu keluar dari mulut Biksu muda Orang yang melepaskan kekuatan Buddha ke seluruh langit Semua orang di bawah Dreamy Cloud Swamp merasa sedikit terperangah melihat pemandangan ini Dari mana datangnya Biksu ini? Dia sebenarnya berani menghalangi jalur perahu emas Miaoyu bordelo di depan banyak orang Apa yang membuatnya begitu percaya diri? Apakah dia akan berhadapan langsung dengan Miaoyu bordelo? Meskipun Miaoyu bordelo bukanlah kekuatan tertinggi di benua tengah ilahi Ia telah ada selama puluhan ribu tahun Dengan fondasi yang kuat dan bersekutu dengan banyak murid sekte besar di tanah ilahi Melalui pernikahan demi kenyamanan Ia telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan banyak kekuatan super Hanya sedikit dari kekuatan super yang bersedia menghadapi Miaoyu bordelo secara langsung Hasilnya, selama beberapa tahun terakhir Miaoyu bordelo telah memperoleh kekuasaan dan reputasi besar di benua tengah ilahi Dan mulai menjadi berani dan sombong Yang mengejutkan mereka, apakah seseorang akhirnya berhadapan dengan Miaoyu bordelo hari ini? Jadi itu kamu, Biksu Mengapa Anda mencegat perahu emas saya? Lusinan sosok terbang keluar dari perahu emas Semuanya prajurit wanita berpenampilan silang Tampak gagah dan heroik seperti pria sejati Pemimpin mereka adalah peri cahaya bulan Seluruh tubuhnya berputar-putar dengan kabut caotik Di malam yang diterangi cahaya bulan Penerus Miaoyu bordelo tampak semakin menawan Mempesona mata Saat dia keluar Sepertinya seluruh cahaya bulan antara langit dan bumi telah menyatu padanya Keseluruhan dirinya memancarkan kecemerlangan keperakan yang tak terbatas Seperti Dewi Berdaulat yang dengan bangga mengjulang di antara langit dan bumi Golden Cicada membuka telapak tangannya Melepaskan gumpalan olrah Buddha Menatap peri cahaya bulan Dia mengucapkan kata demi kata Serahkan dia Apa ini? Peri cahaya bulan memandangnya dengan santai dan bertanya Apa yang kamu katakan, Biksu? Aku tidak memahami maksudmu Dimana murid perempuan dari sekte nol pemikiran yang telah kamu kurung Yang menyerap kekuatan asal Jangkrik emas berdiri di kehampaan, bersinar terang dengan cahaya Buddha Rantai yang membentuk karakter emas sansekerta itu menggeliat dan berputar seperti naga emas dewa Membuatnya tampak seperti Buddha reinkarnasi yang agung dan tiada taraf Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan Peri cahaya bulan menggelengkan kepalanya Dia diselimuti kabut keperakan Fitur wajahnya kabur Tapi orang masih bisa melihat garis samar sosok langsing dan wajahnya Menambah mistik tak terbatas pada kecantikannya Dia berbisik Biksu, beberapa hari yang lalu Kamu masih cukup sopan di atas sungai Chu Saya memikirkan baik-baik Anda saat itu Dan mengizinkan Anda memasuki aula belakang pavilion surga Tapi karena kamu seorang biksu Kamu seharusnya tidak mengingini wanita Mengapa kamu mengejarku sampai ke sini Dan mengapa kamu menemukan alasan yang buruk untuk menghalangi jalanku Suara peri cahaya bulan melayang halus di bawah sinar bulan Merambat ke telinga hampir semua orang Ding Hao sedikit mengernyit Wanita ini sengaja mengatakan itu Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu Beraninya kamu mempersulit peri cahaya bulan Suara marah terdengar dari perahu emas Saat berikutnya Lusinan sosok melonjak keluar dari pavilion surga di lantai sembilan perahu emas Seperti yang diharapkan Ding Hao Mereka semua adalah pemuda angku dengan kekuatan luar biasa Ding Hao menebak bahwa mereka pasti adalah tuan muda kota jin dari seluruh penjuru dunia Berkumpul di lantai sembilan pavilion surga Ketika mereka mendengar peri cahaya bulan tadi Mereka segera keluar untuk memperbaiki ketidakadilan yang dilakukan padanya Kamu benar-benar seorang biksu rendahan Peri cahaya bulan mengabaikanmu Dan kamu sangat malu hingga kehilangan ketenangan Alasan tercelah untuk terus mengganggunya Anda telah mempermalukan ordo keagamaan Anda Dari mana datangnya biksu liar ini Enyahlah Tidak tahu malu jika seorang biksu bernafsu terhadap wanita Di dermaga Dreamy Cloud Swarm Terdengar suara makian yang keras Banyak orang yang marah karena perkataan peri cahaya bulan Mereka tidak sabar untuk mendobrak kekosongan dan menghajar Golden Cicada Biksu ini sangat kasar karena telah menyinggung wanita itu di depan umum Meski dihadapkan pada kejadian ini Ekspresi Golden Cicada tetap tenang Penerus Miaoyu Bordelo memang semakin menonjol Jangkri kemas menyingkirkan bumpalan aura Buddha di tangannya Tersenyum tipis dan berkata Pemberi sedekah, aku akan memberimu kesempatan lagi Tangan manis suara patuh kepada aku Jika dia baik-baik saja, saya tidak akan melanjutkan masalah ini Kalau tidak, saya khawatir rumah sepele seperti Miaoyu Bordelo tidak akan mampu menanggung akibatnya Peri cahaya bulan menahan napas sejenak Setelah hening beberapa saat, dia bertanya Dari mana asalmu, Beku? Golden Cicada hanya tersenyum dan tidak memberikan jawaban langsung padanya Dia berkata, karena wanita pemberi sedekah telah menebak identitas saya Tidak perlu menanyakan pertanyaan seperti itu Kultivasi Buddha yang mulia sangat mendalam Mungkinkah Anda datang dari Biara Grit Leyin di Gurun Barat? Peri cahaya bulan, bertanya ragu-ragu Jangkri kemas mengangguk Peri cahaya bulan sedikit ragu Namun pada akhirnya, mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara lemah Meskipun Biara Leyin Agung adalah organisasi tertinggi di Gurun Barat Kami berada di benua tengah ilahi Jadi tidak perlu melakukannya Menjadi sangat sombong di sini Terlebih lagi, saya belum pernah melihat pendeta suara manis yang Anda bicarakan Bukankah terlalu berlebihan jika yang mulia membuat masalah di sini Tanpa terlebih dahulu memeriksa faktanya? Dia diam-diam telah mengubah bentuk sapaannya Sekarang memanggil Jangkrik emas dengan sebutan Yang mulia, dan bukannya, Biksu Kata-katanya terdengar jelas di telinga semua orang Di tanah, kerumunan yang berisik dan mengumpat tiba-tiba menjadi tenang Banyak yang langsung menutup mulutnya dengan tangan Wajah mereka penuh penyesalan dan ketakutan Bahkan selusin pemuda jenius yang terbang keluar dari perahu emas Untuk melindungi wanita itu dan memperjuangkan ketidakadilan juga terkejut Biksu ini datang dari biara Great Leyin Apakah latar belakangnya begitu kuat? Tanah tanpa batas dibagi menjadi lima wilayah Masing-masing wilayah memiliki kekuatan tertinggi yang bertanggung jawab atas nasib klan manusia Misalnya, di wilayah utara, Dewa Perang Embun Beku Misterius memiliki status yang sama dengan Istana Suci Embun Beku Misterius Sedangkan biara Leyin besar mempunyai pengaruh besar di Gurun Barat Biara adalah salah satu dari lima kekuatan tertinggi di tanah tanpa batas Kehadirannya hanya bisa ditantang oleh individu tertinggi di benua tengah ilahi itu Tidak ada orang lain yang mampu menyinggung perasaan mereka Tidak ada gunanya berdebat Golden Cicada tetap tenang selama ini Namun, Ding Hao dapat melihat kilau di mata biksu muda itu semakin tajam Yang mulia didukung oleh biara Leyin Agung Tetapi Anda tidak bisa mendorong kami terlalu jauh dan menghajar kami Meskipun Miaoyu Bordelo tidak bisa dibandingkan dengan biara Leyin Agung Kamu seharusnya tidak menodai reputasi kami Kata pericahaya bulan dengan suara yang menyedihkan Terlebih lagi, jika biksu terkemuka dari biara grit Leyin mengetahui apa yang Anda lakukan malam ini Mereka mungkin tidak akan mendukung Anda Bagaimana bisa seorang beku bernafsu terhadap wanita Bagaimana dia bisa menggunakan kehebatannya untuk menindas orang lain Kata-katanya menjadi pengingat bagi banyak orang Mata para talenta muda pelindung di belakang pericahaya bulan juga berbinar Itu benar, meskipun biksu ini berasal dari biara grit Leyin Dia tidak punya alasan di pihaknya Jika biara grit Leyin mengetahui hal ini Mereka tidak akan mendukungnya Sebaliknya, mereka akan menghukumnya karena melanggar peraturan mereka Lagi pula, apa yang dilakukan Golden Cicada hari ini adalah sebuah pelanggaran Beku, sebaiknya Anda kembali dan berkultivasi dengan giat Jangan mempermalukan biara grit Leyin di sini Sayangnya, reputasi biara grit Leyin telah dirusak oleh biksu pemakan daging dan anggur seperti Anda Bahkan biara grit Leyin pasti masuk akal, bukan? Jika kamu bersikeras melakukan hal tercelah seperti itu hari ini Meskipun itu berarti menghancurkan kami menjadi bubuk Kami tetap harus melindungi pericahaya bulan Talenta-talenta muda itu menonjol satu persatu Penuh dengan kemarahan yang wajar Tubuh mereka penuh dengan budidaya ki yang kuat Seperti matahari kecil yang melepaskan aura yang mengesankan untuk melawan jangkrik emas Menghalangi di depan pericahaya bulan Amitabha, jangkrik emas menghela nafas Karena wanita pemberi sedekah itu sangat keras kepala Aku harus mengambil tindakan Sebelum suaranya menghilang Rantai emas sansekerta yang terbang dan menggeliat di seluruh langit tiba-tiba membeku Menembus kehampaan dan bergegas menuju pericahaya bulan Kamu harus mengalahkanku dulu Seorang jenius muda berteriak Sambil memegang tombak darah naga di tangannya Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ki yang berlimpah Dia menampilkan budidayanya di alam kaisar bela diri sepenuhnya Mencegat jangkrik emas Ayo kita serang dia bersama-sama Tidak perlu bersikap adil terhadap biksu yang kasar Tidak masuk akal dan penuh dosa ini Seseorang berteriak dan menyerangnya pada saat bersamaan Semua pemuda yang berkumpul di pavilion surga lantai sembilan malam ini adalah master di alam kaisar bela diri Mereka dapat dianggap sebagai pakar muda paling luar biasa di provinsi jin dan provinsi tetangganya Lebih dari selusin pria menyerang pada saat yang sama Fluktuasi ki mereka mengepul seperti gelombang besar di langit Dengan lapisan energi yang terus-menerus berbenturan dan memancar keluar Senjata dan totem hewan melolong Berubah dari segala jenis ki yang melonjak seperti di medan perang para dewa Bahkan mereka yang berdiri 500 hingga 600 meter di bawah tanah pun merasa tercekik Mereka harus segera mundur karena takut terkena dampaknya Pada saat yang sama, pericahaya bulan diam-diam mundur agak jauh Ding Hao bisa merasakan dari kontur sosok rampingnya yang diselimuti kabut Pericahaya bulan yang menyombongkan diri atas kemalangan mereka Saat ini, dia merasa sangat muak dengan wanita ini Dia benar-benar wanita yang kejam dan jahat Mampu menimbulkan keresahan besar Mahir memanipulasi psikologi pria Dia bisa menggerakkan begitu banyak ahli muda untuk memperjuangkannya Hanya dalam beberapa kata Ini semua adalah pria luar biasa Mencapai alam kaisar bela diri pada usia 20 hingga 30 tahun Dengan kemauan yang kuat Namun begitu mereka bertemu wanita ini Seolah-olah mereka kehilangan akal sehatnya dalam semalam Mereka tergila-gila padanya Seperti raja berjubah putih yang digerakkan oleh pericahaya bulan Dalam beberapa kata untuk melawannya dalam duel pedang Sebuah ide terlintas di benak Ding Hao Dan pedang berkarat muncul di tangannya Mari kita akhiri pertarungan ini secepat mungkin Selamatkan pendeta Sweet Sound dulu Jangan terlibat dengan orang-orang ini Sosok Ding Hao melintas dan dia langsung memasuki medan pertempuran Sweet Sound ada di tangan Miaoyu Bordello Sekarang setelah rencana mereka terbongkar Miaoyu Bordello kemungkinan besar akan menghancurkan tubuhnya Untuk menghilangkan bukti Lalu menyangkal segalanya ketika dihadapkan pada biara besar Lei Yin yang kuat Bagaimanapun juga Kekuatan sekuat biara Great Lei Yin jelas bukan kekuatan yang mampu mereka ganggu Jika keduanya ditahan di sini terlalu lama Sweet Sound akan berada dalam bahaya Sejauh menyangkut Ding Hao Dia harus menyerang Baiklah Golden Cicada menganggup dan tidak lagi melibatkan diri dengan para ahli muda ini Begitu dia selesai berbicara Sosoknya telah menghilang di medan perang Mendekati perahu emas dengan kecepatan yang gila Mau kemana? Beku Beberapa ahli muda berteriak Berbalik mengejarnya Sekelompok orang idiot ditipu oleh seorang wanita Tetaplah di sini seperti anak baik Ding Hao melambaikan tangannya Dan enam bendera besar berkibar Menusuk ke dalam kehampaan Bendera merah itu tampak berlumuran darah Masing-masing berlambang lima bintang emas Tiang benderanya setebal mangkuk Berkilauan dengan cahaya keperakan pucat Ada motif naga melingkar di atasnya Dipaku pada kekosongan seperti enam naga dewa Bendera berkibar tertiup angin Saat tiga puluh bintang memancarkan ki yang transparan dan berfluktuasi Tulisan karakter Tiongkok berkilauan dan menari dengan cahaya keperakan Seindah kupu-kupu dewa Menyegel segala sesuatu dalam jarak sekitar seratus meter dari kehampaan Mengjebak selusin kaisar Bela diri muda di dalamnya Dalam kehampaan Ding Hao berdiri dengan pedangnya terhunus Berat, kamu mendekati kematian Keluarkan aku Atau aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman Melihat semburan cahaya Buddha di sekitar tubuh jangkrik emas Saat biksu itu melesat menuju peri cahaya bulan dan perahu emas seperti meteor Para gagah berani ini berusaha memamerkan kehebatan mereka sebelum wanita itu menjadi gelisah Mereka mencoba beberapa kali Namun gagal dengan cepat menerobos formasi bendera Mereka malah bergegas menuju Ding Hao Menyerangnya dengan wajah yang aneh Bab 666 dicari Ding Hao tertawa terbahak-bahak Sambil memegang pedang berkarat di tangannya Dia meluncur menghilang dan muncul kembali seperti hantu Lebih dari selusin ahli di alam kaisar Bela diri tidak dapat melihat jejaknya sama sekali Dia seperti seorang musafir yang mengembara dalam kehampaan Dari waktu ke waktu Dia akan menusup dengan pedangnya Cahaya keperakan akan menyala di kehampaan Dan seseorang akan terkesiap kaget dan mundur dengan panik Seorang diri Ia mampu melawan lebih dari selusin petarung muda paling berprestasi dalam jarak beberapa juta kilometer Adegan ini membuat banyak penonton di tanah terenganga dan lidah keluh Pada awalnya Semua orang berpikir bahwa pemuda tampan yang berpakaian seperti sarjana berjubah hijau-kehijauan ini hanya ingin mati Dia menggali kuburnya sendiri Mengjebak begitu banyak master dengan formasinya Tapi sekarang, sepertinya dia hanya mengurung mereka terlebih dahulu sebelum mengukul mereka dengan baik Di dalam formasi bendera raksasa Terdengar serangkaian raungan kemarahan Di sisi yang berlawanan Golden Cicada bergerak secepat kilat Mendekati pericahaya bulan Sosoknya yang mengudara tiba-tiba membentur telapak tangannya Cetakan telapak tangan buda emas yang sangat besar meluncur ke arah pericahaya bulan dengan kekuatan yang luar biasa Seolah-olah mencabut tunggul pohon yang busuk Saat mantrasan sekerta yang tak ada habisnya bergema Saya hanya seorang wanita yang lemah Mengapa Anda begitu kejam, yang mulia Kata pericahaya bulan dengan suara kesal Dia mengangkat tangannya dan melepaskan telapak tangannya Gumpalan caotik aura yang berputar-putar di sekitar tubuhnya terpisah dari yang lain Menusuk ke arah telapak tangan buda itu seperti cahaya bulan Ledakan Benturan antara telapak tangan buda dan aura kekacauan mengakibatkan sebuah ledakan Di langit, tampak ada pertunjukan kembang api raksasa yang menyala-nyala Percikan api dan nyala api yang tak berujung meledak ke segala arah Seperti bintang jatuh Adegan itu sangat spektakuler hingga membuat semua orang terperangah Pada saat yang hampir bersamaan Sosok jantrik emas telah melewati ki yang kacau ini Dan melesat di hadapan pericahaya bulan seperti kilat Telapak tangan buda berlengan seribu Satu demi satu, cetakan telapak tangan emas samar muncul di belakangnya Seperti burung merak yang melebarkan ekornya Kemudian, seperti ribuan anak panah yang ditembakkan pada saat yang sama Mereka membombardir pericahaya bulan seperti meteor Menyerang tanpa ampun tanpa sedikitpun kelembutan atas penderitaannya yang menyedihkan Hahaha, yang mulia Apakah Anda begitu kejam terhadap wanita manapun yang tidak bisa Anda dapatkan? Cinta adalah sesuatu yang tidak bisa kamu peroleh dengan paksa Tembok ilahi purba Pericahaya bulan berteriak dengan senyuman menawan Akhirnya menunjukkan tangannya yang halus di dalam kabut Dia menariknya dengan lembut Mendirikan tembok cahaya kekacauan primordial di depannya Ledakan, 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 ledakan Jejak telapak tangan emas yang tak terhitung jumlahnya menabrak dinding cahaya Seperti hujan yang menghantam permukaan air, menimbulkan Ria, kekuatan pericahaya bulan sangat luar biasa Dan dia berhasil menahan serangan telapak tangan yang tak terhitung banyaknya ini secara fisik Telapak tangan welas asi dan belas kasihan yang besar Mata golden cicadas jernih dan tenang Tanpa menunjukkan emosi apapun, suka atau duka Dia tidak marah dengan kata-katanya Dia berlari ke depan dan manifestasi emas Buddha setinggi 300 meter dengan fitur kabur muncul di belakangnya Dia tiba-tiba memukul telapak tangan, memenuhi udara dengan belas kasihan yang tak terbatas Seolah-olah Buddha ini tidak mau memukul telapak tangan ini Tetapi dipenuhi dengan belas kasihan yang tak terbatas kepada semua makhluk hidup Membuat lawannya merasakan penyesalan yang melonjak di hatinya, melemahkannya, keinginan untuk menolak Di bawah tekanan telapak tangan, udara melonjak dan mengepul seperti air mendidih Retakan, tembok ilahi purba hancur seperti kaca Peri cahaya bulan terkejut dan mundur dengan cepat Golden cicada tidak mengejar Sebaliknya, sosoknya bersinar dan dia menghilang ke dalam perahu emas dalam sekejap Biksu, kamu terlalu kasar Ekspresi peri cahaya bulan akhirnya berubah Sosoknya bergerak secepat kilat, mengejarnya dari dekat Siapa kamu? Dalam formasi tersebut, seorang ahli muda bertanya dengan kaget dan marah Dengan lebih dari selusin orang bergandengan tangan Mereka jelas merupakan kekuatan yang tak terkalahkan dalam jarak beberapa juta kilometer Bahkan para ahli dari generasi tua pun tidak berani menantang mereka sekarang Apalagi para pejuang muda lainnya Tapi sekarang, cendikiawan muda berjubah biru kehijauan di hadapan mereka Yang tampak lebih muda dari mereka semua, ternyata mampu mencegat mereka sendirian Ilmu pedang pemuda itu luar biasa mendalam Hanya dengan pedang berkarat, dia dengan kuat menghambat mereka Ding Hao tidak berkata apa-apa Dengan sekejap tubuhnya, dia menikam pedangnya Cahaya pedang itu secepat kilat merah Pakar muda itu tidak bisa mengelak tepat waktu Bahunya tertusuk pedang Dia hanya merasakan ki yang sangat dingin memasuki tubuhnya melalui luka Dalam sekejap mata, dia tampak benar-benar membeku Dia sangat ketakutan sehingga dia segera mundur Mengerahkan ki batinnya dengan sekuat tenaga untuk menekan ki yang sedingin es itu Dan tidak lagi peduli untuk bertarung Dalam kehampaan di sampingnya, sudah ada lima atau enam orang seperti dia Terkena pedang dan membeku di dalam kehampaan Dalam keadaan diam, mereka mendesaki untuk bersirkulasi di dalam meridian mereka Wajah mereka pucat Teknik iblis macam apa ini? Orang-orang yang tersisa berteriak ketakutan Sosok Ding Hao bersinar dan dia melepaskan pedangnya lagi Sosoknya lincah, seperti makhluk abadi yang terbuang di bawah sinar bulan Tidak terkendali dan anggun Jejaknya sama sulitnya dengan kijang dewa yang tergantung di tanduknya Empat atau lima ahli muda yang melawannya hanya merasakan angin kencang menerpa wajah mereka Sebelum mereka dapat melihat apa itu, mereka merasakan hawa dingin di titik akupuntur di bahu mereka Ki sedingin es yang langka menyelimuti tubuh mereka, seolah-olah mereka terjebak di gua es Ki yang mengalir di sekitar tubuh mereka mulai mandek Apakah kamu pendekar pedang dari wilayah utara yang mengalahkan raja berjubah putih di kota Cu lima hari yang lalu? Seseorang sepertinya mengingat sesuatu dan bertanya dengan keras Ding Hao mencabut pedangnya dan mundur ke tengah formasi Keenam belas ahli muda di alam kaisar bela diri semuanya berdiri di kehampaan dengan wajah pucat Pada saat ini, mereka bahkan tidak dapat berbicara Memobilisasi ki di sekitar tubuh mereka untuk mengeluarkan iching ki Es berwarna biru pucat mulai terbentuk di permukaan tubuh orang-orang yang berkultifasi lebih rendah Ding Hao melambaikan tangannya dan melepaskan enam bendera di sekelilingnya Ini adalah bendera yang digunakan kaisar laba-laba Miluo untuk menjebak dan membunuh Ding Hao Di jalan kuno menuju barat di Medan Perang Sage Untuk menghentikan Ding Hao melarikan diri Dia menggunakan bendera ini untuk menutup ruang di sekitarnya Setelah membunuh kaisar laba-laba Miluo dan anak buahnya Ding Hao mengambil bendera ini Kemudian, dibimbing oleh Master Pedang dan Master Pedang Dia menyempurnakannya lagi dan mengubah prasasti mereka menjadi karakter Cina yang dapat menutup ruang Ding Hao menamakan enam bendera ini sebagai bendera bintang lima harmonis Meskipun berhasil menyempurnakannya, dia tidak banyak menggunakannya Tapi hari ini, mereka berguna Yang terkuat dari para tuan muda ini hanya berada di alam kaisar bela diri dengan empat lubang Tentu saja, masih belum bisa menandingi Ding Hao Ding Hao tidak menghadapi mereka secara langsung Tetapi menekan mereka dengan ilmu pedangnya Setiap kali dia memukul seseorang dengan pukulan pedang Dia akan menyuntikkan Hel Ice Key ke tubuh lawannya Ding Hao tahu persis bagaimana melakukan setiap pukulan dengan sempurna Bukan saja dia tidak akan melukai para prajurit ini secara serius Dia juga bisa menghentikan serangan balasan mereka dalam dua jam ke depan Mereka tidak akan menunda pekerjaan penyelamatannya dan Golden Cicada Keseluruhan proses hanya memakan waktu 15 menit Sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk membuat sepochiteh Di bawah, di sebelah Dreamy Cloud Swamp Banyak pria yang menyaksikan pertarungan di langit mulutnya ternganga Lidahnya keluh Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat Segala sesuatu yang terjadi di langit merupakan pembalikan yang luar biasa bagi mereka Semua pakar muda adalah sosok yang hanya bisa mereka hormati Para pejuang muda paling berprestasi dari provinsi sekitarnya Namun, meskipun tim eksponen seni bela diri masa depan klan manusia ini telah bergandengan tangan Mereka masih dikalahkan Terlebih lagi, mereka telah dikalahkan secara menyeluruh Itu sepenuhnya sepihak Sarjana berjubah hijau-kehijauan itu menikam masing-masing dengan pedang Seperti orang dewasa yang melawan anak-anak Dia memenangkan kemenangan terakhir dengan mudah dengan keanggunan yang tak terlukiskan dan kepandaian yang santai Dari ekspresinya, tidak ada sedikitpun kegembiraan Seolah-olah pertarungan ini, yang dapat menimbulkan sensasi dalam jarak beberapa juta kilometer di sekitar provinsi Jin Tidak dianggap sebagai pencapaian besar baginya Seruan ahli muda tadi sampai ke telinga para penonton Ternyata pemuda berjubah biru-kehijauan ini adalah seorang pendekar pedang dari wilayah utara Namun menurut pendapat banyak orang dari benua tengah ilahi Wilayah utara adalah daerah yang keras dan tidak bersahabat dengan es dan salju sepanjang tahun Dikatakan bahwa banyak orang di wilayah utara mengenakan bulu mentah dan meminum darah Mereka semua adalah orang barbar Dan hampir semua gaya seni bela diri mereka lugas Memadukan kekuatan kasar dan kemahiran Namun mengapa cendikiawan berjubah biru-kehijauan ini tidak hanya tampan dan halus Namun ilmu pedangnya juga anggun seperti tarian makhluk abadi yang terbuang Lima hari yang lalu, dia telah mengalahkan raja berjubah putih Dan sekarang, dia telah mengalahkan begitu banyak atasan muda di sekitar kota Jin sekaligus Apakah pemuda ini akan memusnahkan generasi muda di wilayah tengah? Dia sangat kuat Jika keadaan terus seperti ini, siapa di antara generasi muda di wilayah tengah yang mampu menghentikannya? Alhasil, penonton sejenak melupakan pertarungan lainnya di perahu emas Mereka melupakan pose menggoda pericahaya bulan dan menatap kosong ke arah Dinghao di langit Segalanya sunyi, bulan bersinar terang, dan bintang-bintang jarang Cahaya bulan yang cerah sepertinya telah menyatu sepenuhnya pada Dinghao saja Tepat pada saat ini, boom, tiba-tiba, terjadi ledakan dahsyat di perahu emas besar perimistik sembilan surga itu Nagasan sekerta emas yang tak terhitung jumlahnya menembus lambung perahu emas Prasasti pada tulang naga retak dan meledak dengan energi yang mengerikan Ki emas transparan yang beriak pucat meluas tanpa henti ke segala arah Namun langit tampak membeku Itu hanya hancur dengan ledakan yang menggelegar setelah beberapa ratus gelombang ki beriak keluar Segala jenis serpihan emas dikirim terbang ke segala arah Dinghao sangat terkejut, bagaimana hal itu bisa menyebabkan ledakan sebesar itu Mungkinkah Golden Cicada bertemu lawan yang kuat Hingga saat ini, Dinghao masih belum dapat memahami kekuatan sebenarnya dari jangkrik emas Namun satu hal yang dia yakini, kekuatan biksu muda yang sangat tampan ini lebih besar dari miliknya Dinghao hendak pergi dan mendukungnya Ketika tiba-tiba, manifestasi budak emas yang sangat besar muncul dari ledakan Di tengah semua pecahan yang meletus Seluruh tubuh Golden Cicada berdiri di dada dan perut manifestasi budak emas ini Lengannya menggendong seorang wanita koma dengan rambut hitam pendek Dan darah mengalir keluar dari mulutnya Daging di sisi kanan lehernya berdarah dan hancur Seolah-olah cakar tajam seekor binatang telah merobek sebagian besar dagingnya Dia terluka Dinghao terkejut Menurutmu kemana tujuanmu, biksu iblis? Raungan marah terdengar Saat pembicara muncul dari ledakan, mengejar Golden Cicada Kabut hitam yang mengejarnya seperti belatung parasit yang menggerogoti tulang Menyerang punggung jantrik emas tanpa ampun Enyah Dinghao berteriak Saat berikutnya, dia sudah muncul di belakang Golden Cicada Pedang berkarat di tangannya bergetar Puluhan ribu cahaya pedang meledak Membentuk penghalang pedang yang tidak bisa ditembus di depan tubuhnya Ledakan, 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 ledakan Seperti gurita raksasa, kabut hitam terus-menerus membombardir penghalang pedang Tampaknya ada genderang raksasa yang tak terlihat yang ditabuh di langit Gelombang suara yang mengerikan memancar satu demi satu Menimbulkan gelombang besar setinggi puluhan meter di danau di bawah dekat rawa awan mimpi yang besar Penonton yang berdiri di tepi pantai merasa pusing Dan telinga mereka berdengung seolah-olah kehilangan pendengaran Darah mulai mengalir keluar dari mulut dan lubang hidung beberapa prajurit dengan kekuatan rendah Gempa tersebut menyebabkan Ding Hao terus mundur Kekuatan macam apa ini? Dia benar-benar terkejut Merasakan kekuatan destruktif dari cakar kabut hitam begitu kuat hingga jauh melebihi apapun yang pernah dia temui sebelumnya Dalam sepersekian detik, mereka bertabrakan beberapa ribu kali Pergelangan tangan Ding Hao mati rasa Dan pedangnya yang berkarat hampir terlepas dari genggamannya Dia sangat terkejut Sejak mengintegrasikan giok kaisar ungu ke dalam batu ke dalam tubuhnya Kekuatan fisiknya telah mencapai alam kaisar bela diri dengan lima lubang Terlebih lagi, dia terus berlatih selama ini Jadi tidak sulit baginya untuk menghadapi prajurit kerajaan bela diri dengan enam lubang Tapi saat ini, dia merasa tidak bisa menahan pukulan itu Penghalang pedangnya akan hancur Pada saat ini, seruan terdengar dari kabut hitam Datang dari suatu tempat yang tersembunyi dengan baik Iblis Ada iblis besar yang bersembunyi di perahu emas Hati-hati, saudara Ding Suara golden cicada terdengar dari belakangnya Napasnya tidak stabil, sepertinya dia terluka parah Iblis Miaoyu bordelo adalah kekuatan klan manusia Bagaimana mungkin ada iblis buas yang bersembunyi di perahu emas mereka? Ding Hao kaget dan tidak berani gegabu Pantas saja kabut hitam itu tampak aneh Sepertinya Ki tidak dibudidayakan oleh manusia Jadi ternyata itu adalah aura iblis Yang menyamar dengan cara rahasia Menyamarkan sebagian besar karakteristik iblisnya Dan terbukti sulit dipahami untuk saat ini Iblis hebat yang bisa melukai jangkrik emas Pastinya tidak bisa dianggap remeh Jantung Ding Hao berdetak kencang dan dia mengaktifkan pedangnya yang berkarat Tubuh pedangnya yang berbintik-bintik berkarat berdengung Melonjak, siap melepaskan kekuatan tertinggi terlarangnya Namun, pada saat ini Kabut hitam di seberangnya tiba-tiba mundur Langsung mundur ribuan meter Ia sebenarnya melarikan diri jauh ke dalam rawa awan impian secepat kilat Sudah terlambat bagi Ding Hao untuk mengejarnya Golden Chichada, Ding Hao, kalian berdua menginginkan kecantikanku Dan menggunakan kekuatanmu untuk menindasku Menghancurkan perahu emasku dan membunuh ratusan murid Miaoyu Bordello Kami memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan Moonlight bersumpah akan membalas dendam Atau aku tidak akan menganggap diriku sebagai manusia Aku akan membuat perbuatan burukmu diketahui dunia Jadi bagaimana jika anda berasal dari biara Great Lane? Mereka harus memberikan penjelasan kepada benua ilahi pusat kita Karena telah membesarkan murid yang begitu hina dan tidak tahu malu Suara peri cahaya bulan bergema dengan jelas di kehampaan Dia juga berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir dan menghilang ke dalam kabut jauh Di dalam rawa awan mimpi Dia benar-benar wanita yang paling jahat dan kejam Bahkan sebelum dia pergi, dia tidak lupa membalasnya Rawa awan impian terletak di sebelah kota Jin, seluas lautan, luas dan misterius Jauh di dalam, rawa itu diselimuti racun dan kabut sepanjang tahun Rumah bagi banyak raksasa-raksasa dan iblis besar Tempat yang sangat berbahaya, sebanding dengan labirin Tak seorang pun yang tidak mengetahui medannya dengan baik akan berani melakukan perjalanan lebih dalam Ding Hao dan Golden Cicada bertukar pandang dan memutuskan untuk berhenti mengejar Di langit, pecahan perahu emas yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke danau di bawah Pada saat yang sama, mayat beberapa ratus murid Miaoyu Bordello juga jatuh dari langit Yang juga berjatuhan adalah mayat beberapa ratus ahli muda dari sekitar kota Jin Yang naik perahu emas malam ini dengan tujuan untuk mendekati wanita idaman mereka Ledakan perahu emas hampir mencabik-cabik semua orang di dalamnya dalam sekejap Itu adalah bencana yang sangat besar Perahu emas peri mistik sembilan surga, yang cukup terkenal di benua tengah ilahi, telah hancur total Di bawah tepi danau, para penonton menyaksikan pemandangan ini dengan bodohnya dalam keadaan linglung Tidak ada yang mengharapkan hasil ini dari pertarungan sebelumnya Pendeta, apakah cedera Anda serius? Ding Hao datang ke sisi Golden Cicada Ini tidak serius, hanya saja Demon Ora telah menyerang tubuhku Dan butuh waktu 3-5 hari untuk menghilangkannya Saya benar-benar terlalu ceroboh, disergap oleh iblis dalam kegelapan itu Dan hampir kehilangan nyawa saya Golden Cicada menggelengkan kepalanya, ekspresinya tenang Namun, luka di lehernya mengeluarkan darah, terlihat sangat mengerikan Daging yang hancur telah berubah menjadi hitam, mengeluarkan bau busuk Pembuluh darah di sekitar lukanya menonjol, memar menjadi hijau tua Warna ini menyebar ke dalam sepanjang pembuluh darah, tampak sangat mengerikan Ding Hao menarik napas dingin Cederanya lebih serius dari yang dia bayangkan Golden Cicada adalah murid Buddha Dan budidaya Buddha yang dia praktikkan adalah yang terbaik dalam menahan aura iblis dan sihir Namun dia tidak bisa menyingkirkan ki hitam ini dengan cukup cepat Orang bisa melihat betapa kuatnya ki hitam ini Sekiranya manusia biasa, dia tidak akan selamat dan sudah lama berubah menjadi genangan nanah hitam Saudara Ding, tolong bantu saya membawa sweet sound dulu Golden Cicada menyerahkan wanita berambut pendek itu ke dalam pelukannya Suara manis Ding Hao melihat lebih dekat dan menemukan wanita dengan rambut hitam pendek ini Hanya mengenakan kain hitam tipis Sebagian besar kulitnya terbuka, halus dan seperti batu giyok putih atau lemak kambing Dia memang sweet sound Murid perempuan dari Zero Dot Sek yang hilang dan menghilang Namun, entah kenapa, rambutnya kini panjang Gelap dan tebal, hanya sampai ke telinga Dia terlihat sangat cantik Ternyata Golden Cicada berhasil menyelamatkan sweet sound Ding Hao menggendong sweet sound dalam pelukannya Golden Cicada segera mengeluarkan rosario emas Buddha dari cincin penyimpanannya Dan menempelkannya pada luka di lehernya Lalu menggulungnya dengan lembut Rosario Buddha memancarkan kilau kemasan yang samar Dan memiliki khasiat yang menakjubkan Dimanapun rosario itu berguling Nana hitam yang busuk perlahan-lahan akan surut Mengembalikan warna merah tua yang sehat pada kulit Lukanya sekarang terlihat tidak terlalu serius dibandingkan sebelumnya Namun masih belum sembuh total Aura iblis yang sangat kuat Bahkan manik-manik Buddha api tidak dapat sepenuhnya menghilangkan yinkinya Jangkrik emas menghela nafas Sepertinya luka ini butuh waktu lama untuk sembuh Ayo keluar dari sini dulu Ding Hao memeriksanya dan menemukan bahwa sweet sound telah mengalami koma yang sangat aneh Dia berada dalam kondisi serius dan memerlukan perawatan hati-hati Jangkrik emas mengangguk Tepat pada saat ini Kalian berdua tukang daging Tangan kalian berlumuran darah Dan kamu masih ingin pergi Seorang pria berteriak dengan marah Menghalangi jalan mereka dan mencegat mereka Dia adalah salah satu ahli muda yang telah dikalahkan oleh Ding Hao sebelumnya Wajahnya penuh amarah Matanya hampir meledak karena amarah Dia menatap lurus ke arah keduanya Benar, kalian berdua tidak boleh pergi Kamu terlalu hina Bagaimanapun juga Anda seorang budis, biksu Mengapa anda begitu kejam dan bengis hingga menghancurkan perahu emas Membunuh begitu banyak orang di sana tanpa memperdulikan nyawa mereka Anda seorang algojo, seorang tukang daging Anda harus memberikan penjelasan yang tepat kepada klan manusia di Provinsi Jin Malam ini, di perahu emas Tidak hanya ada beberapa ratus gadis menyedihkan dari bordelo Miaoyu Ada juga 5 hingga 600 murid klan manusia yang dibunuh olehmu Seorang prajurit muda menunjuk dengan marah ke arah jangkrik emas Mengutuknya, dan kemudian mengecam Ding Hao juga Kamu sangat mahir dalam ilmu pedang Mengapa kamu tidak melakukan sesuatu yang baik? Sebaliknya, Anda memilih untuk membantu orang jahat ini melakukan kejahatan Apakah hatimu hitam? Mata lebih dari selusin Tuan Muda terbakar amarah Ding Hao mengerutkan kening seperti biasanya Ekspresi Golden Cicada tenang saat dia berkata Amitabha, perahu emas memang diledakkan oleh Miaoyu bordelo Bukan saya yang melakukannya, dan saya bahkan mencoba menyelamatkan mereka Sayangnya, saya tidak berhasil melakukannya Sadu, sadu, diam, singkirkan wajah munafikmu yang penuh kasih sayang Biksu, ini sangat tidak masuk akal Gadis-gadis di Miaoyu bordelo tidak bodoh Mengapa mereka ingin meledakkan kapal mereka sendiri? Seseorang mengumpat dengan marah Golden Cicada menjelaskan dengan sabar Saya sendiri juga menganggap ini sangat aneh Mungkin kedepannya peri cahaya bulan akan memberikan penjelasannya Namun, memang ada iblis yang tersembunyi di perahu emas Sebuah fakta yang tak terbantahkan Mungkin mereka menyembunyikan sesuatu Hahaha, sungguh tidak masuk akal Tak tahu malu Bagaimana kamu bisa mengemukakan alasan konyol seperti itu Semua orang di sini melihat dengan mata kepala mereka sendiri Kamu mendekati peri cahaya bulan Anda dipermalukan sehingga Anda marah dan membunuh mereka Anda tidak hanya membunuh begitu banyak manusia seperti Anda Anda juga memfitnah Miaoyu bordelo karena berkolusi dengan setan Beku, kamu tidak tahu malu Itu benar Bahkan seandainya hal itu benar dan Miaoyu bordelo mengorganisir konspirasi Apakah mereka akan membunuh rakyatnya sendiri? Huh, aku tidak menyangka sampah seperti itu ada di biara Great Lane Tuan muda telah mengepung Dinghao dan Golden Cicada Beberapa dari mereka yang tidak mengetahui kebenaran juga tersadar dan mengumpat dengan keras Beberapa di atas alam primordial bahkan melayang ke udara dan berdiri di belakang Tuan muda itu Perilaku mereka agresif dan tanpa kompromi Mengelilingi Dinghao dan Golden Cicada Dasar sekelompok idiot Dinghao juga merasa sakit kepala Dia tidak bisa memulai pembantaian dan membunuh semua orang idiot yang tidak mengetahui kebenaran Sekarang sepertinya mereka berdua tidak bisa lagi tinggal dimanapun di kota Jin Kata-kata yang diucapkan pericahaya bulan sebelum dia pergi benar-benar menipu mereka Selain itu, kabut hitam telah menyembunyikan Demon Aura dengan sangat baik sehingga hampir tidak ada yang menyadarinya Sekarang ternyata dia dan Golden Cicada benar-benar tukang jagal Ayo pergi Kata-kata Golden Cicada lugas dan bernas Huh, menurutmu kemana kamu akan pergi? Kamu harus membunuh kami semua sebelum kamu bisa pergi Seorang pria muda berteriak Dinghao menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata Sekelompok idiot yang dibodohi oleh seorang wanita menganggap diri mereka jenius Sejujurnya, Anda benar-benar harus mengonsumsi tonik untuk otak Anda Semangat dan keberanian Anda telah diterapkan di tempat yang salah Segera setelah dia selesai berbicara Dengan kilatan cahaya yang cemerlang, Dinghao dan Golden Cicada menghilang Lusinan ahli ingin menghentikan mereka Tetapi mereka tidak dapat mengimbangi kecepatannya Dalam sekejap mata, keduanya menghilang Sebarkan semua yang terjadi malam ini ke provinsi-provinsi utama di benua tengah ilahi Pastikan kedua tukang daging itu tidak punya tempat untuk bersembunyi Huh, mereka telah melakukan kejahatan keji Saya tidak percaya bahwa pengawal super ilahi dari pavilion surga super akan melepaskan mereka Mintalah seorang seniman untuk melukis potret mereka Masukkan mereka ke dalam daftar orang yang dicari di seluruh benua pusat ilahi Sebarkan beritanya, para ahli muda berteriak satu demi satu Semuanya masih marah Mereka akan mengerahkan seluruh dunia seni bela diri di benua tengah ilahi untuk menyelamatkan mukanya Badai yang cukup hebat akan segera terjadi bab 667 Rencana Penanggulangan Senjata ajaib terbangmu sangat unik Mengendarai sepeda motor hitam Golden Cicada menopang slit sound yang tidak sadarkan diri Dengan satu tangan di bahu Dinghao Kegelapan yang tak terbayangkan bersiul melewati mereka di sisinya Terdengar suara fruming yang aneh saat Dinghao menghidupkan sepeda motor ajaibnya Black Warwine Itu benar-benar tampak seperti angin puyuh hitam Melaju dengan kecepatan tinggi ke hutan belantara yang luas Karena di fitnah secara tidak adil Mereka telah menjadi musuh publik nol Satu, jelas Tidak ada tempat tersisa bagi mereka di kota Jin Mereka tidak ingin menjadi seperti tikus di jalanan yang ingin dikutuk dan dipukuli semua orang Jadi Dinghao membawa Golden Cicada dan Sweet Sound ke hutan belantara Dia membangkitkan Black Warwine dengan sekuat tenaga Senjata ajaib terbang ini dibuat seperti sepeda motor menggunakan Senjata prasasti dipercepat dengan kecepatan tinggi Menembus langit malam Sejak awal pembuatan senjata ajaib terbang ini Sebagian besar kerangkanya telah terbentuk Black Warwine memang semakin mirip sepeda motor sungguhan Ban depan dan belakangnya sangat gemuk Terbuat dari tulang dan urat suhuai Binatang biduk ilahi Yang tinggal di bagian pertama jalan kuno menuju barat Itu seperti ban asli Hanya saja tidak perlu dipompa Tangki minyak adalah ruang penyimpanan yang besar Sementara kursinya dapat menampung tiga orang Dibuat dari bulu berkulit Raja Iblis Pipak nalpot empat silinder menyemburkan api merah Benjolan depannya dibuat dari enam pedang raksasa yang saling terkait Sementara bagian lainnya juga dibuat dari bahan berharga yang langka Untuk membangun penemuan ini Dinghao telah melakukan banyak upaya Sekarang, akhirnya bisa dianggap sebagai produk setengah jadi Meskipun para ahli di atas alam primordial dapat terbang di udara Penerbangan jarak jauh menghabiskan banyak ki Sehingga sebagian besar akan memilih untuk menggunakan senjata sihir terbang Namun, sebagian besar prajurit biasa akan menempas senjata magis terbang dari pedang logam Senjata lain, pavilion, atau kapal terbang Ini adalah pertama kalinya Golden Cicada melihat alat aneh milik Dinghao Namun dia harus mengakui bahwa senjata ajaib terbang yang aneh ini sangat nyaman untuk dikendarai Dan memberinya perspektif visual yang benar-benar baru Terlebih lagi, ia sangat cepat Dan dapat dengan mudah membuat segala macam tikungan dan belokan yang sulit di udara Mendengar pujiannya, Dinghao mulai tertawa terbahak-bahak Saat dia menghidupkan Black Warwine dengan sekuat tenaga Dia merasakan kegembiraan yang sama seperti yang diarasakan saat balapan di jalan raya di kehidupan sebelumnya Keempat cakar Evil Moon mencengkeram bahu Dinghao dengan erat Bulu putih dan sayapnya yang indah mengepak kebelakan tertiup angin kencang Mengeong dengan liar saat angin mengalir ke mulutnya Ia tampak sangat bersemangat Yang jelas menikmati serunya balapan Pada akhirnya, Dinghao berhenti di puncak bukit Mari kita istirahat di sini malam ini Dinghao meletakkan sepeda motornya dan mengeluarkan perlengkapan berkemah Segera, dia menyelesaikan semuanya di atas bukit dan mendirikan tenda Golden Cicada menyalakan api unggun di depan tenda Mengingat kekuatan mereka, secara alami mereka tidak akan merasa kedinginan di hutan belantara Namun, manusia adalah hewan yang menyukai cahaya Akan selalu menyenangkan menyalakan api Selain itu, keduanya adalah petarung elit Jadi mereka tidak perlu khawatir ketahuan dan diserang oleh setan Golden Cicada dengan cermat memeriksa kondisi Sweet Sound dan berkata Kekuatan asalnya memang telah diekstraksi Jika bukan karena kekuatan Buddha tertinggi dari gata yang Anda tanamkan ke dalam tubuhnya Membantunya mempertahankan vitalitasnya Saya khawatir dia sudah mati sekarang, Saudara Ding Dia menceritakan kepadanya apa yang terjadi setelah dia naik perahu emas malam itu Ternyata setelah Golden Cicada naik ke perahu emas Dia dengan cepat menemukan Sweet Sound yang tersembunyi di sel yang tidak jelas Menggunakan rahasia indra ke-6 buddhismya Tepat pada saat dia menyelamatkan Sweet Sound Dia diserang oleh Master Absolut yang bersembunyi di kegelapan Penyerangnya adalah iblis yang hebat, kuat dan brutal Menggunakan kabut hitam sebagai senjatanya Karena itu adalah serangan diam-diam Jika bukan karena kekuatannya yang luar biasa Kepala jangkrik emas akan hancur karena cakarnya Alih-alih hanya sebagian besar dagingnya yang berlumuran darah terkoyak dari lehernya Namun, ia juga mengalami cedera karena hal tersebut Dia tidak punya pilihan selain menggunakan teknik ilahi biara lehin Agung, perisai tubuh emas mahafairocana Untuk melarikan diri Tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelahnya Tapi seluruh perahu emas tiba-tiba meledak tanpa peringatan Tuan muda yang tak terhitung jumlahnya dan ratusan murid perempuan Miaoyu Bordelo langsung hancur menjadi bubuk Hampir semua orang meninggal Hanya sedikit yang telah mempersiapkan diri dengan baik Seperti pericahaya bulan Yang berhasil bertahan berkat budidaya mereka yang kuat Ding Hao sudah tahu apa yang terjadi setelah itu Mengapa ada ahli iblis mengerikan yang bersembunyi di perahu emas Miaoyu Bordelo Aku khawatir setidaknya dia berada di alam kaisar iblis Jika bukan karena fakta bahwa dia berada di pemukiman manusia hari ini Dan ingin menyamarkan aura iblisnya Aku khawatir kita berdua tidak akan menjadi lawannya Bahkan jika kita bertarung sekuat tenaga Ding Hao merasa sedikit bingung Sejak dia meninggalkan provinsi Salju Dia menemui banyak hal aneh Pemberontakan besar klan iblis di provinsi bumi Malam kerajaan iblis berencana menyerang kota Guo Ding Honglei menyembunyikan beberapa rahasia Dan peristiwa aneh hari ini Semua peristiwa misterius dan membingungkan ini mungkin tampak tidak ada hubungannya Tetapi intuisi esensial pikiran Ding Hao yang tajam terus memberitahunya Bahwa ada hubungan samar di antara mereka Di bawah permukaan tanah tanpa batas yang tampak tenang Terdapat arus bawah yang sangat mengerikan Apakah dunia ini benar-benar kacau balau Setelah membiarkan pikirannya menjadi liar Ding Hao akhirnya menyerah Ini jelas bukan sesuatu yang perlu dia khawatirkan Golden Cicada mencoba beberapa kali tetapi gagal menyembuhkan Sweet Sound Biarkan aku mencoba Ding Hao dengan lembut meletakkan jarinya di pergelangan tangan Sweet Sound Gumpalan ki api surga perlahan dan lembut merayap ke dalam tubuh suara manis Mengalir melalui saluran dan lubang meridian ki Memberikan diagnosis cedera fisiknya Dia bisa melihat bahwa ki suara manis memang hampir habis seluruhnya Mengekstraksi kekuatan asalnya akan berakibat fatal bagi prajurit lain dan pada dasarnya seseorang tidak akan pulih Untungnya, ada kekuatan terpendam yang aneh di dalam tubuh Sweet Sound yang melindungi vitalitasnya Meninggalkan harapan untuk kesembuhannya Di sekitar perut bagian bawah Sweet Sound, Ding Hao bisa merasakan Buddha Halo yang aneh Perwujudan Samar seorang Buddha dengan ciri Samar, tidak lebih besar dari jari kelingkingnya, tersembunyi di dalam lingkaran cahaya Kekuatan aneh, hampir ilahi yang dia deteksi sebelumnya, perlahan-lahan memancar dari manifestasi Samar Buddha itu Apakah ini kekuatan Gata Buddha? Ding Hao tidak menyangka bahwa Gata Buddha yang dia ucapkan akan memberikan pengaruh yang luar biasa pada seorang kultifator Buddha seperti Sweet Sound Saya punya cara untuk mengobatinya Ding Hao akhirnya menawarkan solusi Kondisi Sweet Sound mirip dengan kondisi Simen Kianswe di masa lalu Dia mengalami koma yang parah karena kekuatan asalnya rusak Dia membutuhkan ramuan tingkat dewa untuk mengisi kembali asalnya agar bisa sadar kembali Ketika Ding Hao menyempurnakan 16 ramuan misterius tanduk ajaib Dia memberikan sebagian besarnya kepada Simen Kianswe, tetapi masih ada tiga yang tersisa miliknya Golden Cicada sangat gembira dan segera mengucapkan terima kasih Suara manis memiliki sifat kebudayaan tertinggi dan sangat dihormati oleh biara Lehin Agung Kemungkinan besar dia akan menjadi salah satu penerus buddhisme Gurun Barat Sifat seperti ini jarang terjadi, jadi pentingnya dia bagi biara Lehin Agung tidak boleh diremehkan Jika dia tetap koma selamanya, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi mereka Dia telah mencoba berkali-kali, namun tidak dapat menyembuhkannya Tepat ketika dia hendak membawa Sweet Sound kembali ke biara Lehin besar untuk dirawat oleh biksu terkemuka mereka Dia tiba-tiba mendengar Ding Hao punya cara untuk menyembuhkannya Dia sangat gembira, kamu tidak perlu berterima kasih padaku Pendeta Sweet Sound adalah temanku juga Ding Hao tersenyum dan mengeluarkan tiga ramuan misterius tanduk ajaib yang tersisa Menggunakan kekuatan telapak tangannya untuk mengirimkannya secara perlahan ke dalam mulut suara manis Kemudian dia menempelkan segel di punggung Sweet Sound Perlahan-lahan menyuntikkan Ki untuk membantunya menyerap obat Dengan pengalamannya sebelumnya dalam menyembuhkan simen Kiansui Ding Hao menangani seluruh prosedur dengan sangat baik Dalam sekejap mata, khasiat obat dari ramuan misterius tanduk ajaib telah sepenuhnya diserap ke dalam tubuh suara manis Dia dengan cepat memulihkan vitalitas aslinya Ding Hao membawanya ke dalam tenda dan membaringkannya di tempat tidur kecil Menutupinya dengan selimut, lalu keluar Golden Cicada sedang duduk bersila di depan tenda, matanya terpejam Dia menyembuhkan dirinya sendiri dengan energinya Halo Buddha emas pucat menyelimuti seluruh tubuhnya Pada saat ini, biksu muda itu tampak husyuk dan agung Tanpa kegembiraan, kesedihan atau emosi lainnya Mantrasan sekerta yang samar-samar melekat di sekujur tubuhnya Dan aura belas kasih dan belas kasihan terpancar secara diam-diam dari dirinya Api unggun yang berkelap-kelip memancarkan cahaya kuning redup ke wajah jangkrik emas Membuat biksu muda itu terlihat semakin tampan Dia benar-benar berbeda dari para beku vulgar yang menikmati daging dan anggur Lebih terlihat seperti seorang beku yang sangat tercerahkan Hingga saat ini, Ding Hao belum begitu jelas tentang perbedaan Antara agama Buddha di dunia ini dan agama Buddha yang ia ketahui di kehidupan sebelumnya Apakah mereka benar-benar tidak berpantang daging? Dia duduk perlahan di samping api unggun Ding Hao memberinya kayu bakar kering Menatap tajam ke arah api yang melompat, dia tenggelam dalam pikirannya Setelah kejadian hari ini, akan jauh lebih sulit baginya untuk pergi ke tanah selatan Mereka yang tersihir oleh peri cahaya bulan pasti akan menyebarkan segala macam rumor palsu Terutama beberapa lusin atasan muda Mereka semua adalah pria dengan status dan latar belakang tinggi Jika mereka bergabung untuk menyebarkan berita palsu itu Dia, jangkrik emas, dan suara manis mungkin akan seperti tikus yang berlarian di jalan Diteriaki dan dipukuli oleh semua orang Dengan cara ini, akan jauh lebih sulit untuk melakukan perjalanan menggunakan gerbang luar angkasa dari berbagai kota Jika dia menghindari pemukiman manusia dan melakukan perjalanan ke tanah selatan melalui hutan belantara Mungkin diperlukan waktu lebih dari lima tahun untuk sampai ke sana Ini jelas bukan sesuatu yang bisa diterima Ding Hao Jika tidak berhasil, saya terpaksa mengganti pakaian dan menyamar Golden Cicada mengatakan dia memiliki koneksi Setelah lukanya sembuh, dia mungkin punya jalan keluar Ding Hao sedang merencanakan langkah selanjutnya dalam perjalanannya Sambil merenung, dia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang sangat samar di belakangnya Jelas sekali, orang tersebut dengan sangat hati-hati menutupi langkah kakinya agar tidak ketahuan Suara mendesing, angin kencang menerpa punggung Ding Hao Pendeta Sweet Sound, sepertinya Anda sudah pulih Ding Hao tersenyum tipis dan tidak menghindari pukulan itu Aroma dupa tercium di udara Telapak tangan giok berhenti kurang dari satu inci dari daerah jantung punggung Ding Hao Kamu adalah Ding Hao Saudara Ding Sebuah suara terkejut terdengar Itu memang suara manis dari sekte nol pemikiran Yang baru saja sadar kembali di dalam tenda Setengah jam yang lalu, setelah sadar kembali Dia mengira dirinya masih menjadi tawanan Miaoyu Bordelo Dan keluar tanpa suara untuk menjelajahi lingkungan sekitar Meskipun Sweet Sound tidak mengerti mengapa hanya ada dua penjaga bersamanya di hutan belantara Dia menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk melarikan diri Jadi dia menyelinap keluar dan menyerang Dia memang seorang pejuang yang sangat tenang Sayangnya, perbedaan kekuatan mereka terlalu besar Dan Ding Hao langsung mendeteksi kehadirannya Pendeta Sweet Sound, Anda baik-baik saja sekarang Jangan khawatir Ding Hao berdiri dan berbalik sambil tersenyum Sweet Sound di bawah sinar bulan mengenakan rok kasa hitam yang robek Kulitnya yang seperti batu giok terlihat telanjang Mungkin karena dia sudah terlalu lama di penjara Dia terlihat sedikit kurus dan wajah pucatnya terlihat semakin menyedihkan Membuat orang merasa kasihan padanya Dia awalnya adalah seorang gadis dengan ciri-ciri yang sangat indah Dia biasa memakai pakaian biarawati dan topi bundar Dan penampilannya tidak terlalu mencengangkan Namun pada saat ini, saat angin malam mengibarkan rambut pendeknya yang sepanjang telinga Mengepakkan pakaiannya, wajahnya yang secantik telur yang dikupas dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan Kejutan yang menakjubkan dengan keindahan yang tak terlukiskan Saudaraku, kakak Ding, apakah itu benar-benar kamu? Sweet Sound belum pulih dari keterkejutannya Dia menggosok matanya Saat berikutnya, dia berlari untuk memeluk Ding Hao Seperti rusak yang lemah dan tidak berdaya Ding Hao bahkan bisa merasakan jantungnya berdetak kencang di tubuhnya yang sedikit dingin Melalui kain kasah hitam yang tipis Ding Hao tertegun dan menepuk punggungnya dengan lembut Meskipun dia adalah salah satu murid paling menonjol dari sekte Zero Dot, dia tetaplah seorang gadis berusia 16 atau 17 tahun Bisa dibayangkan bagaimana, setelah diteleportasi keluar dari sage Battlefield, dia tersesat dan jatuh ke dalam medan perang, tangan Miaoyu Bordelo Kekuatan asalnya telah diekstraksi Itu pasti menjadi kenangan yang menyakitkan dan mengerikan Betapa kesepian dan tak berdayanya perasaan Sweet Sound saat itu Setelah beberapa lama, Sweet Sound perlahan-lahan mulai sadar Dia tersipu, berseru, dan buru-buru mundur Ding Hao mengeluarkan jubah biru kehijauan dari cincin penyimpanannya dan menutupinya dengan jubah itu Kemudian, dia menunjuk ke Golden Cicada di sampingnya, yang sedang menyembuhkan dirinya sendiri dengan menjalankan kultifasi ki di sekitar meridiannya Dan berkata, pendeta ini berasal dari biara lehin besar di gurun barat Dialah yang menyelamatkanmu hari ini Cahaya aneh melintas di mata Sweet Sound Amitabha, suara manis, apakah kamu sudah bangun? Golden Cicada telah menyelesaikan penyembuhan dirinya dan perlahan bangkit Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Biksu Suci Sweet Sound mengembalikan busurnya Bahkan sebelum memasuki medan perang sage, dia telah mengetahui bahwa biara lehin agung di tanah suci agama Buddha telah dikejutkan oleh insiden gata itu Mereka ingin mengirim seorang Biksu Suci untuk memastikan masalah ini Kemudian, dia mengalami banyak pertemuan aneh dan tidak dapat kembali ke zero dot sek Kini, ternyata Biksu Suci dari biara lehin agung ini telah tiba dan bahkan menyelamatkannya Jika bukan karena alemes Giverding, kami tidak akan bertahan hari ini Golden Cicada menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam Dia belum sepenuhnya pulih dari cederanya Mereka bertiga duduk di samping api unggun Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa sampai di benua pusat ilahi Dan membuat dirimu dipenjara oleh Miaoyu Bordello Ding Hao bertanya, agak penasaran Sweet Sound menghela nafas dan menceritakan semuanya padanya Ternyata dia, diteleportasi melalui celah ruang waktu di Medan Perang Sage Dan berakhir di provinsi paling selatan di wilayah utara Yang agak jauh dari provinsi salju tetapi masih berada di dalam wilayah utara Dia bermaksud untuk berteleportasi kembali menggunakan gerbang luar angkasa provinsi Tetapi secara tak terduga bertemu dengan seorang wanita di sepanjang jalan yang mengaku sebagai peri cahaya bulan Setelah itu, dia sepertinya telah terhipnotis Kehilangan kendali atas dirinya sendiri Dibawa ke benua pusat ilahi Dan kekuatan asalnya diekstraksi tanpa dia sadari apa yang telah terjadi Kemudian, peri cahaya bulan juga mendeteksi kekuatan alam Buddha tingkat dewa di dalam tubuh suara manis Dia ingin menyesuaikannya, tetapi tidak berhasil Saya berada di bawah kendali Miaoyu Bordelo selama ini Saya tidak dapat menemukan cara untuk melarikan diri Sweet Sound menceritakan pengalamannya secara rincin Ding Hao berkata dengan terkejut Miaoyu Bordelo adalah kekuatan dari benua tengah ilahi Kebanyakan orang di wilayah utara belum pernah mendengarnya Tapi kenapa peri cahaya bulan tiba-tiba muncul di wilayah utara Apakah pihak berwenang di belakang Miaoyu Bordelo diam-diam menyusup ke utara Mereka sedang merencanakan konspirasi besar Kata Golden Cicada sambil berpikir Pengaruh mereka jelas bukan sekedar apa yang kita lihat di permukaan Tadi malam, kekuatan iblis jahat itu luar biasa Namun masih di bawah kendali mereka Manusia berkolusi dengan setan Mereka telah melanggar sebuah tabu besar Kecuali ada manfaat besar yang dapat diperoleh dari hal ini Kebanyakan orang tidak akan pernah melakukan hal seperti itu Perahu emas Miaoyu Bordelo telah menjelajahi benua tengah ilahi selama bertahun-tahun Menggunakan wanita untuk merayu dan meminta jasa para ahli muda Saya khawatir kebanyakan orang bahkan tidak berani membayangkan manfaat apa yang telah mereka peroleh Peri cahaya bulan sepertinya telah menguasai beberapa teknik rahasia yang dapat dengan mudah membingungkan pikiran mereka Ding Hao teringat malam itu di restoran, peri cahaya bulan bertukar pandang dengannya dari kejauhan Pikirannya hampir menyerah pada sihirnya Selalu ada orang-orang ambisius yang tidak puas dengan situasi mereka saat ini Dan akan mencari ikan di masa-masa sulit Jangkrik emas menghela nafas Bagaimana lukamu? Ding Hao bertanya Ini lebih buruk dari yang saya kira Itu adalah jenis demon aura yang sangat langka Saya tidak bisa mengeluarkan semuanya sekaligus Golden Cicada lalu berkata sambil tersenyum masam Saya hanya bisa menahannya untuk saat ini Untuk durasi sesingkat ini Saya tidak bisa melawan siapapun Apakah seserius itu? Ding Hao sangat terkejut Sepertinya saya harus menemukan cara untuk kembali ke biara Great Lane Kata Golden Cicada Jika Sweet Sound ingin memulihkan kekuatannya sepenuhnya Dia membutuhkan bantuan para suci dari biara kami Alemes Giver Ding Aku khawatir aku tidak akan bisa menemanimu ke tanah selatan Ding Hao tersenyum dan berkata Tidak masalah, saya bisa pergi sendiri Namun, sekarang Anda terluka dan pendeta Sweet Sound belum memulihkan kekuatannya Saya khawatir akan ada banyak bahaya di jalan menuju Gurun Barat Kenapa aku tidak mengantar kalian berdua ke Gurun Barat dulu? Tidak perlu menyusahkan dirimu sendiri Anda hanya perlu mengantar kami berdua ke Provinsi Siang Alemes Giver Ding Saat kita sampai di sana Akan ada orang lain yang menerima kita Kata Golden Cicada penuh syukur Baiklah, karena aku harus melewati Provinsi Siang dalam perjalanan ke tanah selatan Ding Hao tidak menekannya Biara Grid Lei Yin adalah salah satu dari lima kekuatan tertinggi di tanah tanpa batas Kekuatannya pasti meluas hingga melampaui Gurun Barat Dan kemungkinan besar ada Pembagian Biara Lei Yin besar di Provinsi Siang Setelah berdiskusi, mereka akhirnya setuju untuk membiarkan Ding Hao mengantar mereka ke Provinsi Siang Setelah itu, Ding Hao akan berangkat ke tanah selatan sendirian bab 668 mengejar pembunuhan Malam berlalu dengan cepat, Ding Hao berhenti berkultivasi dan perlahan bangkit Dia meregangkan tubuhnya dengan malas dan tiba-tiba merasakan sesuatu Ekspresinya berubah Di kejauhan, ratusan pancaran cahaya mengalir ke arahnya seperti kilat Datang dari cakrawala yang baru saja terbit Ding Hao mengerutkan kening dan sudah menebak sesuatu Golden Cicada dan Sweet Sound telah mengemas tenda dan perlengkapan lainnya Dalam sekejap mata, beberapa ratus berkas cahaya yang mengalir telah mendekati mereka Mereka hampir seratus prajurit klan manusia yang bersenjata lengkap Mengepung mereka di udara, salah satu dari mereka berteriak Itu mereka, itu mereka Kami akhirnya menemukannya Tutup tempat itu dan jangan biarkan mereka kabur Ratusan pria mengepung mereka dengan agresif Di antara mereka ada seorang ahli pembentukan prasasti Dia melambaikan tangannya dan melepaskan senjata prasastinya Mengurungnya menggunakan batu pembatas di dalam segel Bandit jahat, mari kita lihat kemana kalian berdua bisa lari Para pejuang ini memiliki usia yang berbeda-beda Dan bahkan yang memiliki kekuatan paling rendah pun berada di atas alam primordial Kemarahan keluar dari mata mereka Seolah-olah mereka baru saja melihat musuh yang telah membunuh ayah mereka dan menangkap istri mereka Datang dari segala arah, mereka mengeluarkan senjatanya yang berkilauan dingin di bawah sinar matahari pagi Sepertinya kita sedang dalam masalah Jangkrik emas melantunkan nama Buddha Lalu berkata sambil mengolok-olok situasi tersebut Pemberi sedekah ding, sekarang giliranmu Tidak mudah bagi biksu ini untuk menjaga wajah tetap datar sepanjang malam Sekarang, dia kembali ke dirinya yang sembrono Mata ding hao menyapu wajah orang-orang ini dan tertuju pada seorang lelaki tua galak dengan rambut emas dan tubuh leonin yang kekar Dia bertanya, teman-teman, saya tidak tahu mengapa kamu datang dengan cara yang begitu agresif Bandit jahat, kembalikan nyawa anakku Orang tua itu adalah kaisar bela diri dengan tiga lubang dengan kekuatan luar biasa Kemarahan di matanya sepertinya hampir membakar ding hao dan golden cicada menjadi abu Ding hao berpikir sejenak dan segera mengerti Putra lelaki tua itu pasti salah satu dari mereka yang memenuhi syarat untuk naik perahu emas tetapi tewas dalam ledakan tersebut Para idiot ini memang menemukan orang yang salah Tak perlu dikatakan lagi, seniman bela diri lain dengan ekspresi kanibal pasti telah kehilangan orang yang mereka cintai dalam ledakan perahu emas malam sebelumnya Atau diminta untuk membantu teman-teman mereka yang berduka Tampaknya keadaannya lebih serius dari yang dia kira Hanya dalam satu malam, setelah waktu yang singkat, dia dicap sebagai pembunuh Namun perahu emas diledakkan oleh orang-orang dari perbatasan Miaoyu sendiri Tapi dia tidak bisa meyakinkan orang-orang ini karena marah dan tidak bisa menerima alasan Oleh karena itu, ding hao merasa terlalu malas untuk memberi mereka penjelasan apapun Ayo pergi, ding hao tiba-tiba melancarkan pukulan dan api ungu keluar dari tinjunya Ki yang mengerikan memancar ke segala arah, membuat pasir dan kerikil beterbangan kemana-mana Para ahli di sekitarnya terkejut dan segera mundur untuk mengambil posisi bertahan Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan oleh Golden Cicada dan ding hao malam sebelumnya terlalu mengerikan Meskipun mereka membawa banyak pria, mereka tidak boleh gegabuh Saat berikutnya, swosh, kilatan petir hitam melonjak ke langit, menghancurkan Formasi prasasti berkilauan di udara Itu sangat cepat, menghilang kecakrawala jauh dalam sekejap Asap dan debu berjatuhan, sial, mereka kabur lagi Seseorang meraung dengan marah Mereka tidak menyangka formasi prasasti yang mereka buat kali ini begitu rentan Sehingga membuat lawan mereka dapat melarikan diri dengan mudah Huh, surat perintah bela diri telah dikeluarkan di setiap provinsi besar Mari kita lihat kemana mereka bisa lari Kata lelaki tua berambut emas itu dengan penuh kebencian Bahkan jika mereka lari sampai ke ujung bumi, aku akan menemukan mereka dan menggilingnya menjadi daging cincang untuk membalaskan dendam anakku Yah, seseorang datang dari jauh Hati-hati semuanya Di kejauhan, aliran cahaya melintas, mencapai bagian depan perusahaan dalam sekejap Itu adalah peri cahaya bulan Para praktisi seni bela diri mengenali orang yang tiba-tiba muncul sebagai peri cahaya bulan, penerus Miaoyu Bordelo Senior, kita semua adalah seniman bela diri dari persaudaraan yang sama Aku, Moonlight, memberikan penghormatanku padamu Suara peri cahaya bulan bagaikan musik dari surga Dia mendarat dan membungkuk kepada semua orang Sosoknya anggun dan wajahnya menawan seperti peri Huh, pria tua berambut emas dan tampak garang itu mendengus dingin Menunjukkan wajah bermusuhan padanya Jika putranya tidak tergila-gila pada wanita ini dan menaiki perahu emas, dia tidak akan mati pada malam sebelumnya Itu semua salahnya Senior Zhao, tolong jangan marah Meski kali ini mereka berhasil lolos, saya punya cara untuk membuat mereka muncul Saya jamin mereka akan dikejar oleh seniman bela diri jutaan kilometer kemanapun mereka pergi Kata peri cahaya bulan sambil tersenyum Seperti kilat, angin puyuh hitam memuntahkan api merah dari keempat pipak nalpotnya Menderu dan membelah awan, melaju kencang ke depan Ada yang salah Sebenarnya, kami sudah jauh dari kota Jin tadi malam Bagaimana orang-orang ini masih bisa menemukan lokasi kita dengan tepat? Ding Hao berteriak sambil mengalirkan kidi dalam meridian batinnya, mengaktifkan angin puyuh hitam Itulah yang saya juga bertanya-tanya, kata jangkrik emas di belakang Ding Hao Tetapi dunia ini begitu besar, sehingga segala macam hal aneh bisa saja terjadi Yah, kami tidak bisa memastikannya, tapi mereka mungkin punya metode pelacakan khusus Sweet Sound duduk di belakang, diam selama ini Berkendara seperti ini tidak terlalu cocok untuknya, tapi karena mereka berlari demi nyawa mereka, dia tidak terlalu peduli Ding Hao mengangguk, ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, momo-momong, ke arah mana provinsi siang? Jangkrik emas dimulai, kamu tidak tahu di mana provinsi siang berada Selatan Oh, Ding Hao mengangguk dan bertanya, dan ke arah mana selatan? Golden Cicada hampir jatuh dari Black Warwine Dia mengertakkan gigi dan berkata, apakah kamu tidak mengambil jalan pintas ke provinsi siang? Jalan pintas, ada jalan pintas, beritahu aku di mana sekarang Ding Hao sangat gembira, jangkrik emas tidak bisa berkata-kata Dia menahan keinginan untuk mencekik Ding Hao sampai mati Mereka berpacu dengan panik, dengan Ding Hao mengarahkan Black Warwine ke barat daya Golden Cicada mengira Ding Hao tahu jalan pintas ke provinsi siang Bagaimanapun, mereka perlu melakukan perjalanan melalui daerah yang dikendalikan oleh kekuatan superklan iblis dalam perjalanan ke provinsi siang Merupakan hal yang umum untuk menghindari area ini melalui jalan pintas Oleh karena itu, meskipun dia merasa aneh, dia tidak mengatakan apapun Namun ternyata orang tersebut sama sekali tidak mengetahui jalannya Dia telah berlomba tanpa tujuan selama ini Golden Cicada menunjuk lemah ke selatan Ding Hao segera menyesuaikan arah yang dituju Black Warwine Senyuman manis muncul di wajah Sweet Sound Ini adalah Ding Hao yang dia kenal Dia memiliki bakat yang tak tertandingi dan kekuatan luar biasa tetapi terkadang sebodoh orang idiot Setengah bulan kemudian, iblis, kamu mau kemana? Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melintas dengan cepat melintasi langit, bersiul dan merobek udara Pada saat itu juga, awan putih tampak terpotong oleh gunting raksasa Meninggalkan jejak tersendiri, 40 hingga 50 master klan manusia mengejarnya, memobilisasi kibatin mereka secara maksimal Di depan mereka, sambaran petir hitam melaju kencang ke depan Sial, kalian sudah selesai atau belum? Sekelompok idiot, Ding Hao menggertakkan giginya Perasaan dikejar kemana-mana sama sekali tidak menyenangkan Sepuluh hari yang lalu, Ding Hao telah mengantar jangkrik emas dan suara manis ke Provinsi Siang Di mana memang terdapat divisi dari biara Leilin besar Pada akhirnya keduanya dibawa pergi oleh beberapa biksu dengan kekuatan yang tak terduga Mengucapkan selamat tinggal pada Ding Hao, mereka kemudian memulai perjalanan kembali ke Gurun Barat Sebelum berangkat dalam perjalanannya, Golden Cicada memberi Ding Hao peta yang sangat detail Setelah perkenalan mereka kemudian, jangkrik emas akhirnya yakin bahwa Ding Hao tidak berpura-pura menjadi orang bodoh Tetapi benar-benar idiot jalanan Sambil menghela nafas karena terkejut, dia menyiapkan peta untuk Ding Hao Sehingga Ding Hao dapat mencapai tanah selatan tanpa tersesat Selain itu, jangkrik emas juga memberi Ding Hao banyak petunjuk tentang klan Muhuang di tanah selatan Setelah mengantar keduanya pergi, Ding Hao berencana untuk bergegas Dan melakukan perjalanan ke tanah selatan Namun, kali ini sesuatu yang tidak menguntungkan terjadi Ding Hao telah terdeteksi oleh seniman bela diri manusia yang gila dan marah itu berulang kali Mengejarnya untuk membunuh Awalnya hanya ada 4 atau 5 kelompok Namun kemudian, semakin banyak kelompok yang melibatkan ribuan ahli bela diri muncul untuk mengejarnya Mereka seperti burung pemarah, menggunakan segala macam metode terbuka dan terselubung untuk menghadapi Ding Hao Ding Hao telah menggunakan banyak metode, bahkan teknik sihir yang diajarkan kepadanya oleh Master Pedang untuk sedikit mengubah fitur wajah dan auranya Selain itu, dia juga mengaktifkan dantian tengah di dadanya untuk membuat dirinya terlihat seperti Master Pedang Api Namun dia masih belum bisa menyingkirkan para pembunuh yang melakukan penetrasi dari mana-mana Itu aneh, bagaimana mereka menemukanku Ding Hao memutar otak, tetapi tidak dapat menemukan petunjuk apapun Pengejarnya datang lagi dan lagi, berkumpul untuk menyerang tanpa rencana sebelumnya Setiap kali dia melarikan diri, mereka akan melacaknya lagi dengan cepat Untungnya, Ding Hao telah melakukan beberapa perbaikan pada Black War Wine Dan sepeda motornya sekarang menjadi sangat cepat Sambil berlari menjauh, dia akhirnya mengusir para pengejar gila ini Seperti yang telah dia lakukan berkali-kali sebelumnya Ding Hao berhenti di depan sebuah danau di hutan pegunungan Fiu, aku perlu istirahat Meskipun kekuatan orang-orang ini tidak dapat mengancam saya Saya tidak dapat terus seperti ini Ding Hao duduk di tepi danau, mengamati riak ombak biru, merasa sedikit jengkel Dalam beberapa hari terakhir, cara para pengejar menyapanya telah berubah berulang kali Pada awalnya, dia adalah seorang bandit jahat Kemudian menjadi pembunuh, kemudian menjadi tukang jagal, dan akhirnya menjadi iblis Tampaknya ketika mereka terus mengejarnya, kejahatannya menjadi semakin serius Para pengejar ini benar-benar tampak seolah-olah dia telah membantai seluruh keluarga mereka Ada yang tidak beres, pasti telah terjadi sesuatu yang tidak saya sadari Ding Hao mengerutkan kening Saya harus menemukan cara untuk menanyai mereka Tidak ada gunanya bagiku untuk terus melarikan diri seperti ini Bahkan jika aku akhirnya sampai di tanah selatan, aku khawatir para pengejar itu akan dibawa ke sana juga Saya mencari saudara perempuan saya, tetapi meskipun saya menemukannya, dia akan terlibat dalam hal ini juga Setelah menuruti segala macam pikiran liar, Ding Hao melepas pakaiannya dan melompat ke danau untuk berenang Mari kita bersantai dulu Evil Moon, si kucing lucu, sudah berenang dengan gembira selama beberapa waktu Ia telah menangkap iblis air dari suatu tempat, mungkin buaya purba mutan dengan budidaya pangeran iblis, yang tampaknya adalah penguasa danau ini Evil Moon memasang tali di lehernya dan sekarang menungganginya, bersenang-senang Bahkan Ding Hao harus mengakui bahwa dimanapun raja iblis, bulan jahat, muncul, beberapa manusia atau iblis pasti akan menderita Menatap langit biru yang indah, Ding Hao akhirnya bisa menikmati sedikit ketenangan pikiran, mengambang dengan tenang di danau Segera, tanpa mengetahui alasannya, dia mulai merasa sedikit lelah Dia perlahan menutup matanya dan tertidur lelap Ketika Evil Moon melihat ini, ia tidak lagi tinggal di dalam air untuk bermain Sebaliknya, ia menunggangi buaya purba itu ke pantai dan diam-diam berjaga di sana Meskipun tidak berperasaan dalam kehidupan sehari-hari, ia telah melihat kerja keras Ding Hao selama ini Di permukaan, kucing itu mungkin selalu berkelahi dan berdebat dengan Ding Hao, namun hal ini tidak membuat hubungan mereka menjadi tegang Seringkali, mereka seperti dua orang yang bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup Saling berpelukan untuk mendapatkan kehangatan di dunia yang tidak bersahabat ini Bab 669 tujuan kedatangan pembunuh Tidak ada perubahan pada pemandangan sekitar, atau gerakan yang tidak biasa Suasana benar-benar sunyi, air di kejauhan benar-benar tenang, dan permukaan danau seperti cermin halus tanpa riak apapun Namun, mata onyx hitam Evil Moon sedikit menyipit Pupilnya menyusut hingga seukuran lubang kecil, berkilau dengan cahaya yang aneh Ia melompat diam-diam dari punggung buaya purba, dan bulu di lehernya berdiri tegak seperti jarum baja, menyerupai singa jantan putih yang mengambil posisi waspada Di sampingnya, buaya purba itu sepertinya merasakan kehadiran yang sangat mengerikan Ia menggigil tanpa henti dan membenamkan kepalanya di pasir, tidak berani bergerak sedikitpun Gumpalan kabut putih, yang tampak nyata, keluar dari pupil Evil Moon seperti tiang cahaya, saat menatap ke langit di atas danau Di bawah tatapan anehnya, riak mulai muncul di kehampaan Di dalam riak, bayangan hitam pucat melintas dan menghilang Hewan peliharaanku, keluarlah sekarang, kata Evil Moon dalam bahasa manusia Tidak ada tanggapan dari pihak lain Kaki depan Evil Moon sedikit berjongkok, dan saat berikutnya, ia menghilang di tempat Cahaya putih mengalir melintasi langit dalam sekejap Rangan teredam terdengar, darah bercecaran di udara Ketika Evil Moon kembali ke pantai, ada bekas darah merah tua di cakar putihnya Jatuh setetes demi setetes di pantai, menggumpal dan berkilauan seperti mutiara merah yang berkilauan Evil Moon tiba-tiba menghindar ke kanan secepat kilat Swosh, swosh Dua hembusan angin yang hening menerpa tempat di mana Evil Moon berdiri, tenggelam ke dalam pasir Kulit luar buaya purba, sekuat baja, terbelah menjadi dua seperti tahu oleh dua hembusan sisa energi Sayap di punggung Evil Moon bergetar, langsung berubah menjadi aliran cahaya keperakan, menari dengan liar di kehampaan Bam, tubuh berdarah jatuh dari kehampaan, mendarat dengan keras di pantai Kamu, itu adalah seorang prajurit dengan setelan ketat berwarna keperakan Namun, setelan ketatnya yang berwarna keperakan telah tercabik-cabik oleh cakar tajam Evil Moon, dan kulitnya terkoyak Menatap Evil Moon dengan tidak percaya, dia bergumam Iblis, bagaimana, bagaimana kamu menemukanku? Kaulah iblisnya, bukan aku Seluruh keluargamu adalah iblis Berdiri di tepi danau, Evil Moon memamerkan taringnya, menjelat darah di cakarnya, sambil berkata dengan nada menghina Kamu menyamarkan dirimu di kehampaan menggunakan kulit iblis Anda bahkan tidak bisa menyamarkan bau Anda sendiri Mencoba menipuku dengan tipuan kekanak-kanakan, kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri Prajurit itu berjuang dan berdiri Setelan kulit binatang ketat berwarna keperakan yang dia kenakan memang terbuat dari kulit iblis yang dikuliti di dalam kehampaan Ia bisa terbang melintasi ruang angkasa untuk jarak pendek dan menyamarkan tubuhnya Selain itu, dia telah mengembangkan mutan speski dan teknik pembunuhan yang disamarkan Dia selalu berhasil di masa lalu Seorang kaisar bela diri bahkan mati di tangannya Sedangkan untuk baunya sendiri, dia yakin baunya telah tersamarkan sepenuhnya Dan tidak ada yang terselip dimanapun Namun agak aneh kalau iblis berbentuk kucing ini bisa menemukannya begitu cepat Terlebih lagi, kucing ini terlalu cepat Cakarnya setajam senjata dewa dan dia tidak bisa menangkisnya Seorang pembunuh tingkat raja dari Neterward Hall dikalahkan oleh seekor kucing belaka Itu benar-benar memalukan bagi orang seperti dia Siapa yang memerintahkanmu untuk membunuhku? Suara tenang tiba-tiba terdengar dari belakangnya Pembunuh itu terkejut Ketika dia menoleh, dia menemukan pemuda yang awalnya tidur nyenyak di danau Telah mengenakan jubah panjang Berdiri belasan meter di tepi danau Menatapnya dengan tenang Perasaan diselimuti oleh tatapan itu Seperti ditatap oleh naga dewa kuno Pembunuh itu ingin melarikan diri Tapi dia tidak bisa Seutas tekanan takasat mata Menyelimuti dirinya dan membekukan tubuhnya Sehingga ia bahkan tidak bisa menekuk jari-jarinya Ki di dalam tubuhnya benar-benar ditekan Terhenti seketika seperti es Tidak mampu mengalir di sekitar meridian batinnya Dia belum pernah merasakan tekanan yang tak terlukiskan seperti itu sebelumnya Meskipun dia adalah seorang kaisar beladiri Mustahil baginya untuk menekan lawannya sedemikian rupa Hanya dengan menggunakan auranya Mungkinkah dia Kaisar Agung Beladiri yang tiada taranya Kekuatan sebenarnya pendekar pedang muda dari wilayah utara ini Sebenarnya adalah kaisar Agung Beladiri Pembunuh itu merasakan hawa dingin di hatinya Ada kesenjangan besar antara kenyataan dan informasi yang dia kumpulkan Jika itu masalahnya Dia telah dikalahkan sepenuhnya hari ini Pemberitahuan yang menuntut kepala Anda Telah dipasang di mana-mana di beberapa lusin provinsi Banyak keluarga dan sekte ingin melahap daging dan kulitmu hidup-hidup Mereka menghabiskan banyak uang untuk menawarkan hadiah untuk kepala Anda Saya hanya ingin mendapatkan hadiah itu Nafas si pembunuh menjadi tidak teratur Dan dia berbicara dengan susah payah Ding Hao sedikit mengernyit Ini adalah kebiasaannya Setiap kali dia merenung atau merasa terkejut Alisnya yang tebal akan menggantung seperti pedang panjang di atas matanya yang berbintang Memberi kesan kecerdikan yang menakjubkan Hadiah untuk kepalaku dari beberapa lusin keluarga dan sekte Ding Hao menatap si pembunuh dan bertanya kata demi kata Mengapa mereka melakukan ini? Pembunuh itu tercengang Tidakkah menurutmu mereka seharusnya memasukkanmu ke dalam daftar orang yang dicari? Selama 20 hari terakhir, Anda telah membunuh begitu banyak keturunan dan kepala keluarga ini Serta ratusan tuan lainnya Kemanapun Anda pergi Anda membantai semua orang Anda sekarang memiliki musuh yang tak terhitung jumlahnya di sekitar lusinan provinsi Mereka semua ingin membalaskan dendam saudara mereka yang terbunuh Menawarkan banyak uang untuk kepalamu Mereka tidak membutuhkan alasan lain Bukan Alis Ding Hao mulai terjalin lebih erat Setelah terkejut sesaat Dia akhirnya memahami sesuatu dari kata-kata si pembunuh Apa yang dialaminya beberapa hari ini secara tidak langsung membenarkan kecurigaannya sebelumnya Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi dan siapa yang membunuh orang-orang itu Satu hal yang jelas, seseorang telah menjebaknya di belakang, menjebaknya Selain ratusan orang yang tewas di atas rawa awan mimpi dekat kota Jin malam itu Dalam ledakan perahu emas Miaoyu Bordello yang misterius itu Tampaknya lebih banyak lagi yang tewas setelah itu Dan dia juga dianggap sebagai pembunuh mereka Ding Hao duduk di atas batu di tepi danau Menatap si pembunuh yang kebingungan dan bertanya sambil berpikir Jika itu masalahnya, beritahu saya Siapa yang telah saya bunuh selama beberapa hari terakhir Jelas si pembunuh sedang kebingungan Apakah kamu tidak tahu orang-orang yang telah kamu bunuh sendiri? Tapi karena dia tertahan oleh belas kasihan Ding Hao Dia tidak berani meremehkannya Dia segera memberitahu Ding Hao nama-nama orang yang dikatakan telah dibunuh oleh pedangnya Identitas dan status mereka satu per satu Mereka yang terbunuh semuanya adalah keturunan keluarga atau sekte seni beladiri Atau kepala klan, semuanya merupakan tokoh terkemuka di provinsinya masing-masing Sepertinya sebagian besar dari mereka terkait dengan mereka yang tewas dalam ledakan perahu emas Setelah mendengarkannya, Ding Hao dengan tajam memahami logika batinnya Karena dia telah dikejar kemana-mana dan hanya bisa melakukan perjalanan secara tiba-tiba ke tanah selatan Jelas mustahil bagi Ding Hao untuk membunuh mereka Padahal dari informasi yang diungkap si pembunuh Sepertinya sudah ada berbagai macam saksi dan bukti nyata yang membuktikan dirinya sebagai pembunuhnya Tampaknya meskipun dia menonjol untuk menjelaskan, tidak ada yang akan mempercayainya Ini sungguh aneh, dia baru berada di benua tengah ilahi selama kurang dari dua bulan Berhenti di setiap tempat hanya selama tiga hingga lima hari Dia melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa selama ini Tanpa punya waktu untuk istirahat atau memprovokasi siapapun Meskipun dia telah bertemu dengan para ahli dari benua tengah ilahi dua kali Dia dapat menghitung orang-orang itu dengan satu jari Namun mengapa seseorang menjebaknya? Hanya ada satu penjelasan Ini pasti ada hubungannya dengan Miaoyu Bordello Karena hanya Miaoyu Bordello yang berseteru dengannya Meskipun pericahaya bulan seindah bunga Hatinya sama kejamnya dengan ular beludak dan penuh rencana licik Dia dan Golden Cicada telah merusak salah satu rencana rahasianya dengan menyelamatkan Sweet Sound Apakah dia ingin membalas dendam padanya? Mengingat kekuatan Miaoyu Bordello, tidak sulit bagi mereka untuk membunuh orang-orang itu Ketika dia memikirkan hal ini, bola api yang berkobar membakar dengan ganas di hati Ding Hao Wanita iblis, aku tidak peduli apa yang kamu rencanakan secara rahasia Tapi karena kamu berencana melawanku, kamu harus bersiap untuk hamus oleh amarahku Ding Hao dengan cepat membuat keputusan Dia tidak akan meninggalkan benua tengah ilahi untuk saat ini Dia harus menyelesaikan masalah pelik ini sepenuhnya terlebih dahulu Sebelum berangkat ke tanah selatan untuk mencari saudara perempuannya Ding Ker Dia tidak bisa membawa perseteruan dan perselisihannya ke negeri selatan Jika tidak, kemungkinan besar saudara perempuannya, yang belum pernah dia lihat sebelumnya, akan Terlibat, perlahan menghela nafas kesal, Ding Hao memandang si pembunuh dan tiba-tiba bertanya Apakah kamu benar-benar di sini untuk membunuhku hanya demi hadiahnya? Atau apakah seseorang secara diam-diam memerintahkanmu untuk membunuhku? Pembunuhnya mengertakkan gigi dan berkata Tentu saja untuk hadiahnya Semua orang di benua tengah ilahi sekarang menginginkan kepalamu sebagai imbalan atas hadiah besar itu Ding Hao tiba-tiba tersenyum dan berkata Kamu berbohong Warna kulit si pembunuh berubah Mata Ding Hao tiba-tiba memancarkan sinar cahaya dingin setajam pisau Menatap tajam ke arah si pembunuh Ding Hao hanya mengucapkan setiap kata dengan hati-hati setelah si pembunuh merasa merinding Saya baru mampir di tepi danau kurang dari satu jam Dan Anda dapat menemukan saya dengan tepat Jangan bilang itu kebetulan Jelas sekali, Anda datang dengan persiapan Kamu telah mengikutiku secara diam-diam selama ini Bukan Pembunuh itu tertegun dan merasa sesak-sesaat Katakan padaku, bagaimana kamu menemukanku Nada suara Ding Hao sekarang menjadi parah Pembunuh itu terkejut dan merasa seolah-olah Ding Hao telah mengetahuinya Dia mencoba mengerahkan kinya dengan paksa dan membebaskan diri Tetapi ternyata dia tidak dapat mengatasi aura angkuh Ding Hao sama sekali Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membiarkan kucing gemuk ganas ini merobek dagingmu sedikit demi sedikit Ding Hao menunjuk ke Evil Moon dan melanjutkan Aku lupa memberitahumu bahwa dia paling suka melahap jiwa Jika kamu mati dimakan olehnya, kamu akan menghilang selamanya Evil Moon melengkapi Ding Hao dengan membuat gerakan yang sangat kejam Sepertinya dia berpura-pura menjadi lucu Tubuh si pembunuh gemetar Bagi seorang ahli, kehancuran jiwa adalah hal yang paling mengerikan Ini berarti seseorang tidak akan pernah bisa membangkitkan dirinya lagi Karena jiwa dan tubuhnya telah dimusnahkan sepenuhnya Selama pertarungannya dengan Evil Moon barusan Dia sangat ketakutan oleh kucing gemuk yang tampak lucu ini Bab 670 kencan melawan para guru Tentu saja, jika Anda tidak takut mati dan kesakitan Saya punya cara lain untuk membuat Anda menderita lebih buruk daripada kematian Saat Ding Hao berbicara, batu di bawah pantatnya tiba-tiba melayang dengan lembut Tanpa suara hancur menjadi bubuk halus, menyebar tertiup angin Tubuh si pembunuh semakin bergetar hebat Secara alami, dia dapat melihat bahwa pengangkatan batu raksasa tadi bukan karena kekuatan Ki Ding Hao Sebaliknya, Ding Hao telah menerapkan indera surgawinya yang tak tertandingi untuk secara langsung memindahkan objek material Ini adalah keterampilan legendaris dari seorang ahli super di atas alam kaisar bela diri agung Ketika indera ilahi seseorang sekuat ini, dikatakan bahwa seseorang dapat melakukan teknik rahasia yang menakutkan Yang paling mengerikan adalah penggunaan indera ilahi untuk secara paksa menjelajahi kesadaran orang lain Tidak hanya menimbulkan rasa sakit ribuan kali lebih menyakitkan daripada mengiris perlahan Tapi juga mungkin mengubah seorang ahli menjadi idiot Hasil akhirnya bahkan lebih tak tertahankan daripada kematian Apakah Ding Hao ini seorang ahli mutlak yang dapat memadatkan indera surgawinya? Tentu saja, jika Anda menceritakan semuanya dengan jujur Saya jamin saya tidak akan menyakiti Anda sama sekali dan akan melepaskan Anda Tambah Ding Hao Kata-kata Ding Hao menghilangkan keraguan terakhir di hati si pembunuh Para ahli di bidang Ding Hao biasanya tidak akan menarik kembali kata-kata mereka Terlebih lagi, apa yang ingin diketahui Ding Hao tidak melanggar aturan Netterworth Hall untuk para pembunuh Saya seorang pembunuh tentara bayaran Tentu saja, saya di sini untuk mendapatkan hadiah Tetapi alasan mengapa saya? Dapat menemukan Anda begitu cepat adalah karena Miaoyu Bordelo telah menaburkan Bubuk esensi cahaya bulan pada Anda Itu salah satu keterampilan rahasia peri cahaya bulan Miaoyu Bordelo Saya memiliki sesuatu yang dapat menunjukkan dengan tepat lokasi Anda Pembunuh itu mengungkapkan semua yang dia ketahui Ding Hao mencabut penindasan Ki-nya Apa yang baru saja dia tunjukkan adalah Tuan yang turun ke bumi, yang angku, salah satu dari dua belas gerakan ilahi dari metode pertarungan tak terkalahkan dari metode pertarungan tak terkalahkan miliknya Yang dapat membuat dirinya tampak berkali-kali lebih kuat daripada kultifasi aslinya Keterampilan yang tak tertandingi dan menakjubkan Ding Hao, yang dulu hanya berada di alam mentor bela diri, sekarang menghancurkan Lu Pengfei dengan keterampilan yang luar biasa ini Saat ini, kekuatan Ding Hao jauh lebih kuat dari sebelumnya, auranya yang mengesankan sebanding dengan Kaisar Agung bela diri Secara alami, dia bisa dengan mudah menindas pembunuh yang sudah tersiksa para oleh iblis besar itu, bulan jahat Pembunuh itu merasakan tekanan yang menindas tubuhnya lenyap dan akhirnya menghela nafas lega Dia mengeluarkan token giok kristal seukuran telapak tangan dan melemparkannya ke Ding Hao dari kejauhan Itu adalah token giok putih yang berbentuk seperti bulan purnama, bulat, kuno, dan sederhana, tebalnya hanya setengah inci Ada sebuah lingkaran yang terukir di atasnya, sementara di tengahnya ada titik cahaya yang terus berkedip-kedip, tidak lebih besar dari ujung jari Token giok ini dapat mendeteksi lokasi seseorang yang ditaburi Moonlight Essence Powder Bagian tengah lingkaran melambangkan posisi pemegang token giok Pergeseran titik cahaya dalam lingkaran ini menunjukkan arah pergerakan orang yang dikejar Token giok ini diberikan oleh Miao Yu Bordello Banyak pengejar yang memilikinya Pembunuh itu meregangkan anggota tubuhnya untuk melonggarkan, berbicara perlahan Dihadapkan oleh seorang ahli setingkat Ding Hao Dia benar-benar ketakutan Meskipun dia sekarang telah mendapatkan kembali kebebasannya, dia tetap tidak berani pergi tanpa izin Ding Hao Di mana penduduk Miao Yu Bordello sekarang? Ding Hao melemparkan token giok itu kembali padanya Pembunuh itu berpikir dengan hati-hati dan kemudian menjawab, murid-murid Miao Yu Bordello sulit ditangkap, tetapi akhir-akhir ini sangat aktif Mereka dikabarkan telah membangun kembali perahu emas peri mistik sembilan surga dan akan muncul kembali di Provinsi Kuning dalam waktu lima hari Provinsi Kuning, Ding Hao merenung sejenak Dia segera teringat peta yang digambar oleh Golden Cicada dengan pengenalan tentang Provinsi Kuning Itu adalah provinsi besar, salah satu dari 20 provinsi terbesar di benua tengah ilahi, dengan wilayah yang bahkan lebih besar dari Provinsi Jin Itu penuh dengan bakat individu, sekte, serta seniman bela diri klan manusia yang kuat Ding Hao mengangguk dan berkata, baiklah, kamu bisa pergi sekarang Kembalilah dan beritahu mereka yang ingin membalas dendam padaku Lima hari kemudian, pada malam bulan Purnama, aku, Ding Hao, mengundang mereka untuk membalas dendam padaku di Menara Bango Kuning di Provinsi Kuning Pembunuh itu tercengang, dia tidak menyangka Ding Hao berani mengatakan itu Ia jelas tahu banyak yang ingin membalas dendam padanya, namun tetap berani membeberkan keberadaannya ke publik Apakah dia akan membantai semua orang di Menara Bango Kuning, dan memusnahkan mereka sendirian Menantang kekuatan seni bela diri di seluruh wilayah tengah dalam jarak sekitar jutaan kilometer Dia terlalu gila, ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya Meskipun si pembunuh tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan Ding Hao, dia tidak berani Mengatakan apapun, hanya ada satu pemikiran di benaknya, dia tidak boleh bertemu iblis dari wilayah utara ini lagi Sosoknya bersinar, dan berubah menjadi aliran cahaya, dia menghilang di kejauhan Meong, kamu benar-benar membiarkan dia pergi Evil Moon berbicara, menyipitkan matanya Kucing lucu itu kembali ke postur malasnya, berjemur di bawah sinar matahari di tepi pantai Sayapnya melemparkan pasir panas ke tubuhnya, suatu tindakan yang disebut mandi pasir Kenapa aku tidak membiarkan dia pergi? Ding Hao bertanya Evil Moon berkata tanpa basa-basi, kamu sekarang adalah tukang jagal, iblis, Al Gojo Sebagai iblis yang membantai tanpa mengedipkan mata, kamu harus bersikap dingin dan kejam seperti yang mereka klaim Kemana pun anda pergi, tidak boleh ada rumput yang tumbuh, atau ada orang yang hidup Hanya dengan begitu kamu akan cocok dengan deskripsi yang diberikan oleh para pejuang wilayah tengah itu Ding Hao berkata dengan marah, kalau begitu, sebagai raja iblis, haruskah aku membungkamu dulu Seekor kucing gemuk yang mengetahui keberadaanku dengan baik Evil Moon tertawa kecil dan berkata, meong, aku antekmu Tentu saja, saya pengecualian Ding Hao tidak lagi memperhatikannya Senior, tahukah kamu apa itu Moonlight Essence Powder? Ding Hao mencoba bertanya pada Master Pedang dan Master Pedang Selama beberapa hari terakhir, Ding Hao telah memeriksa seluruh tubuhnya dengan cermat tetapi tidak mendeteksi apapun Tampaknya bedak yang ditaburkan Miaoyu Bordelo padanya bukanlah bedak biasa Saya belum pernah mendengarnya, kata Master Pedang Itu pasti sesuatu yang mencurigakan Saya tidak peduli dengan hal-hal yang tidak lazim seperti itu Master Saber selalu mendominasi Dia jelas tidak tahu apa itu, tapi tetap terdengar sombong dan marah Ding Hao kehilangan kata-kata Dari namanya, orang dapat menyimpulkan bahwa itu pasti ada hubungannya dengan pericahaya bulan Dia adalah wanita yang menakutkan, tidak hanya kuat tetapi juga penuh tipu muslihat dan rencana jahat Hingga saat ini, Ding Hao belum mengetahui apa yang direncanakan wanita tersebut Namun, semua misteri ini tidak terlalu mengganggu Ding Hao Karena dia tidak dapat memahaminya, dia akan bertanya kepada seseorang tentang hal itu Ding Hao memutuskan untuk pergi ke Provinsi Kuning Senior, apakah ada cara untuk menghentikan Moonlight Essence Powder melacakku? Ding Hao bertanya ragu-ragu Saya punya beberapa formasi yang dapat mengisolasi esensi dan aura Anda Kita bisa mencobanya, tapi saya ingin Anda menyempurnakan beberapa hal kecil terlebih dahulu untuk membantu menyiapkan formasinya Master pedang berpikir sejenak dan memberikan jawaban ini Tiga hari berlalu dalam sekejap Dalam beberapa hari terakhir, sebuah berita sensasional telah menyebar dengan liar hingga jutaan kilometer Ding Hao, iblis pembunuh dari wilayah utara, tukang daging berdarah itu Setelah membantai ratusan master dan ahli, telah menantang teman dan kerabat korbannya melalui mulut pembunuh tertinggi tingkat raja di Neterward Hall Tanggalnya ditetapkan untuk malam bulan Purnama di Menara Yellow Cran, di pusat kota Provinsi Kuning Mereka akan menyelesaikan semua perselisihan mereka saat itu Pendekar pedang dari wilayah utara ini menjadi terkenal setelah pembantaiannya Dalam waktu kurang dari sebulan, dia telah membunuh begitu banyak orang secara gila-gilaan Mulai dari pembantaian di rawa awan mimpi di Provinsi Jin Melepaskan pedangnya di malam bulan Purnama, dia seperti sang kematian kemanapun dia pergi Banyak ahli bela diri yang terkenal di Provinsinya masing-masing telah menjadi korban dari pedang pembunuhnya Karena pembantaian gila-gilaan ini, pendekar pedang dari wilayah utara, Ding Hao, sekarang menjadi terkenal Kejam, metodenya kejam, hatinya kejam, dan kekuatannya sangat brutal Tak terhitung banyaknya ahli dari benua tengah ilahi yang terkejut dan diliputi amarah Bahkan para ahli dan sekte terkenal, yang sebelumnya tidak ada hubungannya dengan masalah ini Ikut serta dalam pengejaran untuk membunuhnya karena marah Dia datang dari wilayah utara tetapi membantai banyak orang di benua tengah ilahi Pendekar pedang bernama Ding Hao ini adalah orang gila, kutukan di seluruh dunia seni bela diri di benua tengah ilahi Jika dia tidak diburu dan dibunuh, seluruh dunia seni bela diri di benua tengah ilahi akan kehilangan muka Reputasinya benar-benar terinjak-injak Meski mereka semua tergabung dalam klan manusia, masih terdapat konflik wilayah Khususnya, dengan kekuatan tertentu yang menambahkan bahan bakar ke api secara diam-diam Semakin banyak orang yang mengecam tindakan Ding Hao secara terbuka Banyak master terkenal dari berbagai provinsi yang marah dengan pembantaian ini Mereka mengumumkan bahwa mereka akan melawan untuk membantu para seniman bela diri di wilayah tengah mendapatkan kembali mukanya Ada juga beberapa kekuatan dan sekte yang mengirim master untuk memburu Ding Hao, mencari kemana-mana Ini adalah kesempatan emas bagi beberapa seniman bela diri untuk meraih ketenaran Begitu mereka mengalahkan Ding Hao, mereka akan menjadi pahlawan dan terkenal dalam semalam Adalah tugas sekte prajurit hitam kita untuk membunuh sampah klan manusia ini Kami telah mengirimkan murid terbaik kami dan dia pasti akan dibunuh Meskipun saya, Ji Wu Shuang, Sang Slif Gail, adalah seorang pertapa hutan, saya tetap mengkhawatirkan tanah ini Setiap orang harus mengambil tanggung jawab untuk membunuh Ding Hao, si tukang daging iblis Teknik pedang Slif Gail 36 Gayaku pasti akan mengembalikan martabat para seniman bela diri di wilayah tengah Hahaha, saya telah berkultivasi keras di pegunungan selama 10 tahun, dan tidak ada yang mengenal saya Sekarang saat yang tepat bagi saya untuk menjadi besar di dunia ini Aku, Nantian Feng, pasti akan memenggal kepala Ding Hao Seorang pendekar pedang lemah dari wilayah utara, menyebabkan kekacauan di banyak provinsi di wilayah tengah, sungguh menyedihkan Kemana perginya semua penguasa wilayah tengah? Setiap hari, orang-orang mengatakan segala macam hal, dengan penuh keyakinan bahwa mereka dapat membunuh Ding Hao Segala jenis karakter membual bahwa Ding Hao akan menjadi batu loncatan mereka Mereka akan menginjak mayatnya dan menjadi pahlawan yang dikagumi semua orang Namun, sebaliknya, Ding Hao menghilang tanpa jejak dalam beberapa hari terakhir Beberapa hari yang lalu, banyak yang masih dapat menemukan lokasi Ding Hao menggunakan token Giyok pelacak yang disediakan oleh Miaoyu Bordelo Namun dalam dua hari terakhir, token Giyok mereka telah kehilangan efeknya dan tidak dapat lagi memberikan petunjuk apapun tentang lokasinya Banyak orang yang memegang token Giyok hanya bisa mencari Ding Hao seperti lalat tanpa kepala di kota dan hutan belantara Mereka tidak dapat lagi mendeteksi keberadaan Ding Hao Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!